sekali lagi kami mengucapkan selamat datang bagi para peserta dan tamu undangan selamat datang di Royal Amarokmo Yogyakarta bagi anda yang baru saja tiba kami persilakan untuk registrasi terlebih dahulu dan untuk para tamu undangan yang berada di dalam ballroom agar tidak gawai dan silakan menyaksikan acara di layar yang tersedia baik kami kembali ucapkan selamat datang bagi para peserta dan tamu undangan di Royal Amarokmo Yogyakarta bagi anda yang baru saja tiba kami persilakan untuk registrasi terlebih dahulu untuk para tamu yang berada di dalam ballroom kami mohon agar tidak gawai dan silakan menyaksikan acara di layar yang tersedia dan sebelumnya mari kita saksikan safety briefing selamat datang di Royal Amarokmo Yogyakarta selamat datang di Royal Amarokmo Yogyakarta sebagai bagian dari prosedur standar keamanan dan keselamatan di Royal Amarokmo Yogyakarta kami diharuskan mengikuti prosedur ini di ekonomi dengan keamanan dan keamanan dan keamanan dan keamanan dan keamanan dan keamanan dan keamanan kami memiliki prosedur ini hotel ini dilengkapi dengan kontrol keadaan darurat di ruang operator setiap ruang rapat dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran alat penyemprot air otomatis dan deteksi asap serta sistem pengumuman publik Royal Amarokmo Yogyakarta memiliki tiga pintu emergency exit menuju area berkumpul di alun-alun pendopo agung Royal Amarokmo Yogyakarta di alun-alun pendopo agung Royal Amarokmo Yogyakarta sekarang kita berada di Kasultanan Borung sekarang kita berada di Kasultanan Borung apabila Anda mendengar alarm mohon tetap di tempat untuk menunggu instruksi selanjutnya apabila Anda mendengar alarm silakan tinggal di posisi Anda untuk menunggu instruksi instruksi keadaan darurat dan evakuasi akan Anda dengarkan melalui sistem publik di ruangan ini the emergency and vacations instructions will be announced from the public announcements in this venue petugas kami akan mengarahkan Anda ke pintu darurat terdekat menuju area berkumpul terima kasih atas kepercayaan Anda dan selamat beraktifitas terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Tentunya selamat menyaksikan seluruh rangkaian acara pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Baik, dan untuk mengawali niat yang baik ini semoga nanti juga hasilnya baik. Dan semoga juga pandemi ini segera berakhir. Agar kita bisa bertatap muka dengan seluruh masyarakat Indonesia. Kali ini akan kita awli dengan doa. Di mana doa akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Wardani SAG. Untuk itu kepada Ustadz Muhammad Wardani SAG kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang semoga Allah memberkahi. Marilah kita luruskan niat kita untuk memohon kepada Allah SWT. Agar acara PTN Asset Sales Festival 2021 bisa berjalan dengan lancar. Semoga aset-asetnya laku. Semoga berkah investor dan investasinya. Dan berkah untuk PT. PTN. Dan semoga Allah juga berhendak atas apa yang kita kendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Wardani SAG yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Untuk selanjutnya untuk membakar semangat kita pada siang hari ini. Untuk menambahkan, menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita, Republik Indonesia. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu untuk berkenan bangkit berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Bapak Ibu untuk beradaan tengah hari ini. selamat menikmati 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 tarian. Tari apakah itu? Tari namanya Tari Rwanda Seta. Kalau begitu langsung saja ya. Boleh. Tari Rwanda Seta Tumpah segala Ankara muda Dan kekuatannya itulah Rwanda Seta Tari 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 Rwanda Seta Yang memiliki semangat membara Yang berpegang pada kestiaan dan juga tanggung jawab Laki-laki seperti itu harusnya Tekad kuat dalam membasmi Ankara murka Greget Sungguh orang mingkuh terpati Dalam jiwanya untuk menuntaskan Setiap tugas dan kewajibannya Maju perang laksana kesatria yang gagah perkasa dan Tari Rwanda Seta ini sang kesatria berwujud Boleh sekali kita tepuk tangan buat saya Buat tarian tadi Sekali kali mbak Oh iya boleh nanti ya kalau acaranya sudah selesai Baik Bapak Ibu hadirin terhormat Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama untuk menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Bank BTN Untuk itu hadirin mari kita sambut bersama Bapak Haru Kusma Hargyo Kami silahkan Terima kasih Jadi saya izin tetap pakai masker Menjaga protokol kesehatan Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Kepala KPKNL Jogja Tadi saya lihat hadir Ibu Marhaini Rumiasih Selamat sore Ibu Yang saya hormati juga Para investor Di sini ada Ketua Inapi Jadi singkatannya juga saya baru tahu Investor Asset Property Indonesia Dan para investor lain Yang hadir di sini Secara on-site Ada yang hadir lewat Virtual Online Jadi selamat siang Selamat bergabung Bapak Ibu Para investor Semua di sana Yang saya hormati Pembicara juga yang hadir Ada Pak Darmawan Dari ERA Dan Pak James Yang juga hadir Kemudian kolega saya Ibu Novi Riswanti Direktur Ini Ibu ini Wanita Tetapi Kalau soal urusan Property Tidak ada lain Tidak ada lain Kecuali Ibu Novi Riswanti Coba Ibu berdiri Sekali lagi Kalau di Inggris Ada Margaret Thatcher Di BTN Ada Ibu Novi Riswanti Jadi sekeras beton Kira-kira begitu Kemudian Teman-teman saya BTN Dari kantor wilayah Atau regional office 6 Di sini ada Pak Edward Dan juga regional office Di seluruh Indonesia Yang hadir secara online Bersama dengan Para investor Di lokasi Masing-masing Dan hadirin sekalian Yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Dan Salam sejahtera Untuk kita semua Puji syukur Kita panjatkan Kediat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas Karunianya Kita bisa hadir Di sini Dalam keadaan Sehat wafiat Dan tetap Menjaga protokol Kesehatan Mudah-mudahan COVID-19 Ini segera Berlalu Dan kita biasa Memasuki Zaman Tetapi sudah Berubah Menjadi New Normal Dan pada Siang hari ini Sore hari ini Kita hadir di sini Untuk Menyaksikan Secara terpusat Asset Sales Festival Asset Sales Festival ini Tentu sudah sangat Familiar Buat Bapak Ibu Yang di sini Dan juga yang Hadir secara virtual Bahwa pada saat ini Tahun ini Kita menjual Bank BTN Menjual Kurang lebih 8 ribu Lebih unit Dengan jumlah rupiah 3 triliun Terdiri dari Hunian Baik tapak Maupun apartemen Maupun komersial Mungkin ada Toko Ruko Hotel Resort Dan lain-lain Dan Bisa Bapak Ibu Akses Melalui Secara elektronik Dan bisa Memilih Dan nanti bisa Pada acara ini Juga Untuk Mengisi Surat minat Dan tentu Untuk memperkuat Nanti Saya kira Informasi-informasi Yang Bapak Ibu Perlukan Bisa dijawab Pada Acara ini Bapak Ibu Sekalian Bank BTN Adalah Bank yang Lahir Dengan nama Waktu itu Post Sparbank Jadi sudah Tahun 1898 Kalau enggak Salah Dan mulai Jaman Belanda Diganti dengan Post Sparbank Dan 71 tahun Yang lalu Diresmikan Namanya Menjadi Bank BTN Tahun 76 Itu Diberi Mandat oleh Pemerintah Untuk Fokus Pada Perumahan Logonya Adalah Logo Bank BTN Adalah Logo Rumah Dan itu Kita Teguhkan Bahwa kita Akan Terus Ke Perumahan Jadi BTN Fokus Pada Perumahan 90% Aset Bank BTN Itu Berupa Pembiayaan Ke Perumahan Baik Komersial Maupun Konsumer Dan Kedepan Kita Tidak Hanya Membiayai Perumahan Tetapi Juga Membiayai Sektor-sektor Yang Terkait Dengan Perumahan Kami Akan Membentuk Sebuah Ekosistem Besar Dimana Kami Akan Juga Memasukkan Para Partisipan Yang Ada Di Sekitar Perumahan Yang Terkait Dengan Sektor Perumahan Untuk Menjadi Sebuah Ekosistem Besar Dan Ini Membutuhkan Sebuah Platform Yang Mudah-mudahan Tahun Depan Bisa Segera Terwujud Maka Profesi-profesi Seperti Bapak Ibu Sekalian Para Broker Para Investor Notaris Kemudian Kontraktor Toko Besi Dan Lain-lain Akan Masuk Dalam Platform Ini Dengan Demikian Kita Yakini Bahwa Backlog Rumah Di Indonesia Yang Jumlahnya 11 Juta Cukup Besar Ini 11 Juta Maka Akan Bisa Segera Tercapai Secara Gradual Supply Yang Diberikan Oleh Para Developer Sesungguhnya Masih Jauh Di Bawah Demand Yang Ada Sementara Jumlah Demand Terus Bertambah Dengan Menambahnya Jumlah Penduduk Dan Juga Bertambahnya Perkahwinan Yang Tentu Membutuhkan Rumah Sendiri Oleh Karena Itu Saya Mengatakan Bahwa Sektor Property Adalah Sektor Yang Sangat Tinggi Potensinya Kedepan Jadi Hari Ini Kita Pada Posisi Pertumbuhan Ekonomi Yang Baru Saja Barangkali Mengalami Pandemi Yang Minus Lima Kemudian Sekarang Juga Masih Minus Diharapkan Tahun Depan Akhir Tahun Ini Sudah Bisa Positif Dan Kita Yakin Bahwa Ini Bisa Berlalu Dan Indonesia Bisa Kembali Oleh Karena Itu Saya Meyakini Bahwa Pada Saat Ini Adalah Pada Saat Dimana Harga Harga Properti Mencapai Titik Yang Sangat Menarik Jadi Saya Mengharapkan Bapak Ibu Semua Untuk Bisa Berpartisipasi Bukan Hanya Sebuah Investasi Tanahnya Adalah Sebuah Unrenewable Jadi Resources Yang Tidak Bisa Diadakan Lagi Tanah Adalah Seperti Itu Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Lokasinya Seperti Itu Dan Tidak Pernah Bertambah Sementara Jumlah Penduduk Selalu Bertambah Tapi Tidak Juga Hanya Tujuan Itu Bahwa Bapak Ibu Sekalian Sesungguhnya Ikut Serta Berpartisipasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Secara Khusus Juga Mendorong Pertumbuhan Bank BTN Kenapa Kenapa Demikian Karena Dengan Ikut Berpartisipasi Maka Bapak Ibu Juga Bisa Ikut Memberikan Likwiditas Bagi Bank BTN Dan Bank BTN Bisa Melakukan Ekspansi Lagi Lebih Cepat Lagi Untuk Mendorong Ekonomi Khususnya Untuk Penyediaan Pembiayaan Hunian Yang Baru Kedepan Dan Ini Partisipasi Bapak Akan Sangat Bermanfaat Buat Negara Ini Bukan Hanya Buat Bapak Ibu Tapi Juga Buat Negara Ini Jadi Dan Juga Bahwa Para Debitur Yang Saat Ini Barangkali Belum Berkesempatan Memiliki Kemampuan Untuk Membayar Bisa Segera Terlepas Hutangnya Ke Bank Dan Bisa Segera Memulai Aktivitas Kembali Jadi Banyak Sekali Manfaat Yang Bisa Dirasakan Ketika Bapak Ibu Berpartisipasi Dan It is I believe The best Time Kalau Saya Tanya Ke Pak Darmadi Jawabannya Cuma Satu Ya Pak Betul Karena Beliau Ini Dari Era Tetapi Bukan Cuma Itu Saya Kira Saat Ini Adalah Saat Yang Tepat Dan Ada Forum Seperti Ini Akan Terus Kita Lakukan Setiap Tahun Dan Itu Setiap Saat Sesungguhnya Akan Bertambah Terus Dan Kami Sangat Mengharapkan Masukkan Saran Agar Kedepan Bank PTN Akan Akan Lebih Memberikan Layanan Lebih Baik Lagi Bukan Hanya Kepada Yang Membutuhkan Pembiayaan Tetapi Juga Yang Membeli Aset Aset Bank PTN Dan Juga Tentu Untuk Membeli Ini Bapak Ibu Juga Bisa Kami Sediakan Pinjaman Ada Pinjaman Yang Sifatnya Untuk Individu KPR Khusus Ada KPR Lelang Bagi Bapak Ibu Yang Developer Mungkin Bisa Membeli Dengan Cara Kredit Modal Kerja Kami Dukung Sepenuhnya Dan Bank PTN Saat Ini Dalam Keadaan Sehat Dalam Keadaan Liquid Dalam Keadaan Performa Yang Tetap Bagus Bahkan Pada Saat Pandemi Sekarang Ini Jadi Mari Kita Bergandengan Tangan Untuk Sama-sama Mencapai Ultimate Goal Kedepan Bahwa Aktivitas Kita Suri Ini Sesungguhnya Menggerakkan Perekonomian Indonesia Saya Kira Ucapan Terima Kasih Sekali lagi Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Semua Bapak Ibu Adalah Sesungguhnya Pahlawan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terima Kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kami Sekaligus Membuka Kegiatan BTN Asset Sales Festival 2021 Dan Siang ini Untuk Menggugah Semangat Para Investor Marilah kita Saksikan Video iklan Rumah Murah BTN Makanya Cari Rumah Seket Di Website Saja Rumah Murah BTN Go 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 ID Ada Murah Tapi Gak Murah Cari 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 Rumah Melalui Rumah Murah BTN Go Go ID Anda Hanya Tinggal Pilih Lokasi Pilih Tipenya Dan Tentukan Harganya Mencari Troverti Menjadi Lebih Mudah Murah Aman Punya Rumah Impian Yang Murah Pembayarannya Juga Mudah Legalitas Amat Masalah Pilih 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 Rumah Dapatkan Aset Impian Anda Di www.rumahmurahbtn.co.id Mudah Murah Aman Sekali lagi Boleh minta Tepuk tangannya Untuk Iklan Rumah Murah BTN Taki Taki Nah Bapak Ibu Bapak Insetor Dan Juga Temu Yang Yang Kami Hormati Baik Yang Menyaksikan Cara Offline Ataupun Online Untuk Mengetahui Lebih Banyak Lagi Lebih Detail Lagi Tentang BTN Aset Sales Festival 2021 Marilah Kita Saksikan Talkshow Yang Akan Dipandu Langsung Oleh Andrea Lee Baik Terima kasih Alit Jabang Bayi Wah Bapak Ibu Jangan Bosan Bosan Ya Moderatornya Ternyata Saya Juga Mudah Mudahan Masih Semangat Bapak Ibu Sekalian Masih Semangat Boleh Saya Minta Tepuk tangannya Sekali lagi Untuk Acara Kita Terima Kasih Karena Saat Ini Kita Sudah Berada Di Segmen Yang Tentunya Paling Ditunggu Tunggu Oleh Bapak Ibu Semuanya Dan Tadi Di Awal Memang Saya Sudah Sebutkan Bahwa Acara Ini Digelar Untuk Memberikan Peluang Emas Bagi Para Investor Dan Para Pengembang Properti Untuk Berinvestasi Pada Aset Aset Properti Yang Murah Yang Dapat Dijadikan Aset Yang Produktif Tentunya Kedepannya Namun Bapak Ibu Sekalian Di Masa Masa Seperti Sekarang Ini Di Masa Pandemi Seperti Sekarang Ini Tentunya Para Investor Dan Juga Para Pelaku Bisnis Properti Dihadapkan Dihadapkan Pada Banyak Sekali Tantangan Tantangan Untuk Beradaptasi Dengan Kondisi Dunia Yang Saat Ini Sangat Cepat Sekali Berubah Nah Pada Talkshow Kali Ini Bapak Ibu Kita Bersama Sama Untuk Mengulas Lebih Lanjut Bagaimana Program Dari Aset Sales Festival National Bank BTN 2021 Kemudian Apakah Ini Adalah Saat Yang Tepat Untuk Membeli Properti Dimana Kita Sekarang Dihadapkan Dengan Masa Pandemi Menyuliskan Banyak Pengembang Properti Dan Juga Para Investor Dan Bagaimana Cara Kita Untuk Memotivasi Untuk Menghadapan Era New Normal Ini Kalau Begitu Langsung Saja Tanpa Berlama Lama Lagi Bapak Ibu Sekalian Saya Akan Mengundang Tentunya Sosok-sosok Istimewa Yang Akan Hadir Bersama Saya Di Atas Panggung Yang Akan Menempati Tiga Tempat Duduk Ini Yang Pertama Adalah Tuan Rumah Kita Pada Kesempatan Kali Ini Beliau Sangat Aktif Di Berbagai Organisasi Tentunya Langsung Saja Mari Kita Sambut Bersama Direktur Utama Bank BTN Bapak Haru Kusma Hargiol Baik Selamat Siang Bapak Selamat Siang Andrea Iya Selamat Siang Apa kabar Kabar baik Terima kasih Bapak Semoga selalu Semangat Ya Pak Semangat Semangat Pastinya Baiklah Untuk Selanjutnya Kita akan Mengundang Narasumber Yang Berikutnya Beliau Pernah Menjabat Menjadi Sekretaris General Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Atau Aribi Kemudian Pernah Menjabat Juga Sebagai Ketua Umum DPP Aribi Dan Juga Tahun 2016 Sampai Dengan Sekarang Menjabat Sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Jasa Properti Kadin Pusat Hadirin Mari kita Sambut Bersama Bapak Darmadi Dharma Wangsa MSC CN Presiden Direktur Era Indonesia Terima Dan Dan Untuk Bintang Tamu Kita Atau Narasumber Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Dia Adalah Indonesia's Favorite Trainer Dan Seminar Speaker Untuk Mengetahui Siapa Beliau Kita Saksikan Video Berikut Mr. James Gui Indonesia's Favorite Trainer And Seminar Speaker Beliau Adalah Pembicara Dan Trainer Di Bidang Sales Motivasi Leadership Management Customer Service Team Building Dan Public Speaking Lebih Dari 26 Tahun Pengalaman Beliau Sebagai Pembicara Seminar Baik Di Dalam Dan Luar Negeri Telah Memberikan Inspirasi Di New Delhi Mumbai Afrika Selatan Korea Selatan Thailand Malaysia Ukraine Moskow Dan Kota-kota Lainnya Telah Lebih Dari 3.000 Perusahaan Baik Nasional Dan Multinasional Dan Lebih Dari 1.000 Juta Orang Yang Telah Mendapatkan Motivasi Dan Inspirasi Dari Beliau Melati Lebih Dari 150.000 Remaja Selama 15 Tahun Terakhir Dalam Program James Gwee Dreams Achievers Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Sebagai narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Mari kita sambung... Mari kita sambung... Indonesia's favorite trainer and seminar speaker... Mr. James Gwee Ladies and gentlemen, please welcome Mr. James Gwee. Wow, that's the spirit. Semangatnya luar biasa ya, sampai lari menuju ke atas panggung ini. Kabar baik ya Pak James Gwee ya. Baik sekali, thank you very much. Bapak Darmadi juga ya, kabar baik semuanya ya, baik luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak ini kita disini kita berkumpul, kita ingin tahu di bagaimana sih prospek bisnis properti secara umum ke depannya. Kalau begitu nanti dari para narasumber kita, Ibu sekalian akan memberikan presentasi masing-masing kurang lebih selama 10 menit. Dan setelah itu nanti kita juga akan ada tanya jawab, baik yang di on-site, yang ada di Royal Ambarukmo, Yogyakarta maupun juga yang online, bergabung secara online. Kalau begitu tanpa membuang waktu, lebih lama lagi untuk kesempatan yang pertama. Saya ingin memberikan waktu kepada Bapak Haru Kusma Harjong, selaku Direktur Utama Bank BTN untuk menyampaikan presentasi. Kami silakan Bapak. Terima kasih, mungkin ada slide-nya ya, untuk memudahkan juga. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, juga para pembicara MC. Jadi pada hari ini BTN mengadakan Asset Sales Festival, yang ini dilakukan sebenarnya juga regional, ada enam kantor regional dan masing-masing juga mengadakan. Dan ini secara terpusat kita adakan di sini dan secara online juga bisa hadir. Dan kita ingin menawarkan aset-aset yang ada, yang saleable kepada Bapak-Ibu sekalian. Dan ini sudah kami seleksi, jadi dari sisi hukum ya, itu bisa dipindah tangankan dengan aman dan juga tentu dengan harga yang menarik. Nah, intinya bahwa BTN saat ini pada posisi yang tadi sudah saya sampaikan, kinerjanya bagus ya. Nah, even pada kondisi pandemi, kita bisa tetap tumbuh positif. Pemberian kredit selama tiga bulan pertama 2021 itu lebih tinggi dibanding tiga bulan pertama di 2020. Nah, kalau year on year pertumbuhan kredit itu 3,12 persen. Nah, dibanding dengan perbankan ada kurang lebih 100 perbankan lebih, pertumbuhan kreditnya minus 2 persen. Artinya kita tumbuh positif. Nah, ini sebuah dedikasi barangkali Bank BTN untuk sektor perumahan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita punya program-program karena BTN ini memang fokus ke perumahan dan 70 persen itu ada di perumahan yang MBR. Kami menyalurkan subsidi di sini. Setiap tahun pemerintah membantu masyarakat Indonesia yang belum punya rumah. Jadi, yang belum punya rumah itu diberikan kesempatan untuk memiliki rumah dengan subsidi. Berbagai macam subsidi sudah diberikan. Saya kira para developer di sini sudah sangat paham. Ada FLPP, ada selisih suku bunga, dan ada BP2BT, bantuan uang muka. Semuanya untuk memudahkan bagi masyarakat Indonesia yang belum punya rumah. Ketika mereka memenuhi syarat pertama, maka pemerintah akan memberikan bantuan. Apakah suku bunganya menjadi lebih murah, apakah uang mukanya dibantu, dan itu kita salurkan. Sejak tahun 1976, kurang lebih ada 4 juta rumah yang sudah disalurkan, 4,7 juta rumah. Setiap tahun, kurang lebih Bank BTN bisa menyalurkan rumah subsidi itu Rp150.000 sampai Rp200.000. Nah, subsidi yang diberikan itu biasanya habis. Dan masa tunggu bagi masyarakat Indonesia masih banyak yang menunggu. Dan ini kita akan lakukan terus, dan itu kelihatan di situ memang ada saat di mana pandemi itu banyak masyarakat Indonesia pekerja yang mungkin kehilangan pekerjaan. Nah, ini memang ada surut permintaan. Tapi saya yakin bahwa subsidi ini akan diteruskan oleh pemerintah dan ke depan akan tetap berlanjut sampai dengan mudah-mudahan sampai tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak punya rumah sendiri. Nah, di samping itu, ini adalah sisi lain bahwa Bapak-Ibu para investor itu melihat ini sebagai sebuah prospek investasi yang bagus. Kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, itu mortgage to GNP atau PDB Indonesia itu 30 persen. Artinya, sebenarnya ruang untuk tubuh masih besar. Bandingkan dengan negara Singapura, tidak usah Singapura, Malaysia sudah 38 persen. Belum bicara negara maju yang barangkali sudah lebih tinggi lagi. Nah, Indonesia dengan penduduk yang banyak dan belum semuanya memiliki rumah sendiri, saya kira potensinya masih jauh. This is the best investment. Itu kita lihat ada 11,4 juta yang backlog. Dan pemerintah terus menyediakan ini agar backlog tersebut makin lama, makin kecil, makin kecil, dan mudah-mudahan sampai nol lagi. Nah, padahal setiap tahun pertambahan yang masuk ke middle class karena usia dan juga masuk ke middle class karena pendapatan, itu juga sangat banyak. Jadi, kurang lebih tambahnya 400 ribu per tahun. Jadi, kita bekerja dengan waktu dan tugas BTN ke depan makin menantang karena penyediaan rumah tersebut. Nah, saya kira dengan visi ke depan sebagai tetap sebuah bank perumahan dan juga partisipasi Bapak-Ibu, kita akan sama-sama mendukung pencapaian visi Indonesia bahwa semua masyarakat akan punya rumah. It's not just a house, tapi juga a home to Indonesian. Dan itu logo kita, rumah, di bawahnya adalah sahabat keluarga Indonesia. Saya menjiplak salah satu tokoh Parlemen Indonesia yang membuat pantun. Sekarang semuanya musim pantun. Jadi, sepasang pengantin tersenyum bahagia. Ini pendek sekali. Bank BTN, sahabat keluarga Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya sekarang kalau dirut itu wajib bisa berpantun ya Pak ya? Terpaksa. Karena biasanya kalau di sambutan-sambutan atau presentasi sekarang, semuanya berpantun. Nah, sekarang Pak Dharma di Dharma Maksa akan berpantun juga gak ini kira-kira ini? Baik. Terima kasih kami ucapkan Bapak Haru Kusma Hargiau untuk presentasinya dan juga update terbaru dan mengenai program-program dari Bank BTN tentunya. Dan selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Bapak Dharma di Dharma Wangsa. Kami persilakan untuk bisa menyampaikan presentasi. Selamat siang kepada seluruh investor-investor, developer, teman-teman, semua yang ada di ruangan ini. Selamat siang dan sukses untuk kita semua. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua dulu di sini ya. Tadi saya di Ruang Tunggu dari Jakarta, pas tadi ke hotel Ruang Tunggu duduk, Pak Dirut masuk ngeliat saya pakai batik. Ngomong 1-2 menit saya juga mulai mikir, Pak Dirut kenal saya gak ya? Ternyata Pak Dirut mikir saya investor seperti Anda. Jadi saya tenang juga di sini sebagai pembicara as well as investor gitu ya. Iya, terima kasih. Saya punya topik very simple. The best time to buy property in Indonesia. First of all, Indonesia is a very sexy nation. Hari ini kalau Anda baca bisnis Indonesia perusahaan saya go public. Hari ini go public pertama kali list it. Anda bisa bayangin Anda cari di Amerika sekalipun, gak ada tuh namanya broker list it di bursa efek. Di Indonesia ini ada gitu. Kenapa? Bisnis is so good. Property is best. Makanya topik saya adalah the best time to buy property. Ada orang nanya gitu ya, when is the best time to buy property? Jujur ya, kalau saya ditanya ada dua jawabannya. Kalau orang nanya saya, when is the best time to buy property? Yang pertama, 10 tahun yang lalu. Why? When you buy property 10 years ago, hari ini pasti naik. Setuju ya? Nah yang kedua, so waktu kapan lagi best time to buy property? Best time to buy property ketika krisis datang. Best time to buy property. Tetapi tidak banyak orang mengambil kesempatan. That's why hari ini kita kumpul disini karena Anda adalah orang-orang pintar yang mengambil kesempatan. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua ya. Next slide tolong ya. Saya cepat dikit next slide ya. Nah ini saya mau kasih lihat Anda sebuah cara berpikir mengenai kondisi saat ini. Pandemic ya. Kalau saya nanya apakah Anda senang dengan kondisi pandemik? Saya sangat yakin 95% tidak suka dengan pandemi. It affects our business. Suka atau tidak suka, it affects our business ya. Saya kasih satu skenario pertama. Orang tua Anda menghadiahkan Anda sebuah kapal layar yang indah. Dan Anda think about it, Anda bilang eh aku mau undang teman-teman dekat untuk naik kapal layar yang bagus ini. Kemudian Anda naiklah kapal layar ini. Anda naik sekitar jam 4.30 sore, wah langit cerah. Angin bagus, matahari bagus. Dan Anda menikmati sunset yang begitu indah. Semua teman Anda memuji pengalaman ini yang luar biasa. Ketika pulang semua thank you sama Anda. Kemudian ada teman telepon. Waduh kalau seandainya bisa naik kapal sekali lagi enak banget ya. Then you bilang why not? Dua minggu kemudian Anda bilang ayo naik kapal lagi. Ini kali mereka tambah semangat ngajak teman-temannya. Bawa makanan, bawa minuman, naik. Next slide ya. Nah tapi kali ini cuaca berubah. It's not the same. Kapalnya sama, cuacanya berubah. Anginnya tidak sahabat. Lautnya tidak sahabat. Akibatnya kapal itu sampai tiang layar sampai putus. Kapal sampai bocor. Bahkan beberapa teman Anda terlempar dari perahu ini. Dan begitu setengah mati untuk menangkap mereka kembali. Dan hanya mujizat Tuhan Anda balik ke pantai dengan selamat. Pertanyaan untuk kita semua. Kalau boleh pilih. Kalau boleh pilih. Anda mau pilih hidup skenario satu atau skenario dua? Kira-kira kalau boleh pilih. Saya sangat yakin semua pilih skenario satu ya. Happy ya. Enak duduk manis, makan manis. Selfie-selfie bawa pulang gambar bagus. Tapi kalau saya nanya Anda pertanyaannya beda. Di skenario mana kita bisa belajar mengenai fungsi kapal itu? Di skenario mana kita bisa belajar teamwork dari teman-teman kita yang ada di sana? Dan yang terakhir. Di skenario mana kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan? Kira-kira skenario yang mana? Yang dua ya. Nah yang menariknya skenario dua ini. Only in the second skenario. Hidup kita bertumbuh. Skenario satu hidup kita enggak bertumbuh. We enjoy business as usual. Nyaman. Dan di skenario dua kita bertumbuh. Ketika COVID datang tahun lalu. Mulai dari bulan Maret. I tell you. Sampai saat ini. Terobosan-terobosan yang dibuat di perusahaan kami. Itu jauh lebih banyak terobosan dibandingkan sebelum COVID. Sebelum COVID gak usah terobosan. Kan sudah jalan seperti biasa ya. Hampir semua bisnis juga seperti begitu. Tetapi begitu COVID kita mulai mikir. Waduh. Kos membengkak. Iya kan. Input turun. Output keluar. Program bagaimana caranya supaya kita bisa maintain. Ternyata dalam kondisi krisis kita baru banyak belajar. Tapi saya gak ngomong itu. Karena Pak James nanti yang jambung ya. Saya balik lagi ke property ini ya. Jadi ini pembuka bagi kita. Kita malah melihat ada kesempatan. Ada peluang. That's why kita kumpul semua disini ya. Next slide. Nah kita lihat ini angka yang penting sekali. It's a snapshot. Sebuah jepretan. Kondisi ekonomi Indonesia. Mulai dari 2008 sampai 2021. Nah kalau kita kan orang bisnis kan kita harus sebelum membuat keputusan. Kita mesti lihat ke belakang. Kita mesti lihat ke depan. Makanya mobil itu ada kaca spion kan. Kita gak bisa lihat terus ke depan. Kita mau learn the lesson di belakang. Di tahun 2008 saya cepat ini ya. Pertumbuhan ekonomi kita lihat Indonesia ya. Very strong. 6 persen. 4 persen. Terus tahan 6 persen. 5 persen. 5 persen. 5 persen. Tiba-tiba. Nah tiba-tiba. A glitch ya. Itu kayak nejut nadi kita. Nah ini bahaya nih ya. 1,7. Itu minus ya. Itu minus 1,7 persen. Dan kita semua komplain. Tapi kita jangan komplain. Negara lain lebih buruk dari kita. Nah sekarang Anda lihat ya. Satu tahun berikutnya 2011. Ini saya ambil data per bulan Mei ya. Itu prediksi dari Departemen Keuangan itu kita punya pertemuan ekonomi itu 4,1 sampai 5,1 persen. Ini cepat sekali nih. Jadi kurvanya itu bukan bentuk L yang tahan lama. Kita udah bentuk V. Cepat bounce back. So if it's bounce back. Sektor properti akan langsung juga ke efek. Pasti ke efek ya. Nah how about inflasi? Kita udah tahu. Kita punya kekuatan ekonomi dan kekuatan uang kita. Inflasi kita itu kalau tahun 2008 itu tinggi sekali 11 persen. Tapi pemerintah berusaha merem inflasi itu. Tapi di 2019 kita udah turun rendah sekali. Kemudian sampai 2020 2,5 tapi 2021 sudah naik 3 persen lagi. Jadi inflasi ini musuh kita juga ya. Kadang-kadang banyak orang gak ngerti inflasi padahal inflasi itu orang taruh uang di deposito gitu ya. Udah kena potong pajak 20 persen kemudian kena inflasi ya. Dan ini akan efek orang. BI rate kita lihat BI rate ya. BI rate kemarin pemerintah tetap tahan di 3,5 persen. Which is kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini one of the lowest 3,5 persen. Lanjut kursus rupiah kita sudah mulai stable di 14 ribu kita udah lihat cukup oke. Nah suku bunga KPR. Kalau anda bermain di development ya. Jual beli property hubungan dengan mortgage. Ini mungkin tahun lalu dengan tahun ini mungkin punya suku bunga KPR yang paling rendah. Bank memberikan suku bunga KPR yang rendah. Sehingga orang mempunyai motivasi untuk membeli property. Nah kita barusan denger laporan gubernur BI mengatakan bahwa banyak banget uang saat ini ada di bank Indonesia. Di bank-bank Indonesia kalau gak salah sekitar 6.300 triliun. So the money is there. Kemarin saya ketemu salah satu anaknya bos bank terbesar di Indonesia. Dan dia ngomong sama saya Darmadi gak usah worry ekonomi. Lihat itu uang di bank banyak begitu. You tinggal hanya pikirkan produk investasi apa yang mampu membuat mereka itu percaya. Percaya pertama dulu percaya dan punya gain yang stabil. Gak usah terlalu muluk-muluk. Then the money will go there. Nah sekarang kita lihat Indonesia saat ini. Kita udah lihat gelombang dari tahun lalu nih banyak isu-isu masalah mengenai investasi ya. Orang taruh dijanjiin bunga tinggi gak bisa dibayar. Mungkin bukan salah institusi itu. Keadaan covid ini membuat semuanya diras mereka kejepit. So orang takut naruh seperti begitu. Yang kedua orang juga takut sekarang umpama kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar juga mengeluarkan obligasi ya. Cuma masalahnya obligasi itu dengan kondisi seperti sekarang pertanyaannya apakah mampu dibayar gitu. Orang juga takut duitnya taruh di situ. Nah yang paling aman sebenarnya apa gitu ya. Ya jujur mungkin yang paling aman sebenarnya emas gitu kali ya. Cuma emas kita tahu kan ya tingkatnya ya mesti long term dan gak gampang ya pegang barang itu. Nah yang menarik adalah property gitu. Kalau ada orang punya uang banyak dan dia taruh uangnya di bank ya. Dan dia dapat bunga mungkin sekarang 3,5 persen, 4 persen mungkin ya. Kepotong dengan pajak 20 persen, kepotong inflasi, jangan-jangan minus dia punya uang. Dan orang paling gak seneng duitnya gak bertumbuh ya. Tapi property is very sexy. Nah cuman satu kuncinya property. Jangan pernah pikir property adalah sesuatu short term investment. Property is a long term investment. Banyak orang pengen short term investment. Ya property bukan mainan seperti begitu ya. Property butuh waktu untuk bisa naik. Kalau waktu saya muda orang-orang selalu kasih tahu mau main saham paling aman beli blue chip. Beli perusahaan blue chip. BBRI gitu ya. BCA gitu ya. Tahan aja lama main begitu kan ya. Pasti untung gitu ya. Tapi kan ada orang bilang saya pengen yang naik turun-naik turun. Ya oke aja. Tapi dalam kondisi seperti begitu. Khususnya investor-investor property biasanya umurnya 40 tahun ke atas. Mereka mau play lebih safe ya. Menurut saya property is the safest thing. Next slide kita lihat. Nah saya kasih lihat Anda ini pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut hingga tumbuh positif kisaran 5% di tahun 2021. Ini sebenarnya sudah review dari tahun lalu ya. Nah dan kita lihat Indonesia bounce back termasuk cepat ya. Dibandingkan negara-negara lain ya. Kalau kita lihat Indonesia itu ya dia lebih termasuk cepat. Negara-negara lain Anda lihat tuh. Thailand 4,5 turun. Itu yang mungkin ngalahin Indonesia mungkin China aja kali ya. China aja ya yang tinggi atau mungkin France tadi situ ya. Nah ini bagus nih kurvanya V. Artinya this crisis tidak membuat terlalu lama. Saya masih ingat kalau Anda juga mungkin saya ngeliat mungkin ada yang sepantaran dengan saya. Saya mengalami krisis yang sangat besar tahun 98. Siapa disini mengalami krisis tahun 98 ya. Dan saya masih ingat tahun 98 saya menikah tahun 98 saya beli property. Dan saya kasih tau Anda saya beli property setelah pasca financial crisis, social unrest itu saya beli property. Dan saya ngomong saya bersyukur beli property pada saat krisis. Kenapa? Kalau 5 tahun berikutnya saya sudah tidak mampu beli lagi. Ketika saya beli property tahun 98 saya posisinya manager ya. Dan saya pinjem uang bank ya bayar cicilan saya. Rumah yang saya beli ya 20 tahun kemudian itu sudah naik 6 sampai 7 kali lipat. You simpan uang di bank gak akan balik segitulah ya. Bank sistem hukumnya 72 bagi X. Kalau bunganya 8% berarti 9 tahun balik uang kita. Baru balik loh, baru balik belum lipat loh ya. Ini 6-7 kali lipat ya. Dan ini menarik sekali bagi saya karena orang-orang yang menaruh property zaman saat itu sangat menguntungkan. Nah krisis itu diulang sekarang nih. Dan saya ngomong dengan anak-anak muda milenial yang waktu itu mungkin umurnya sama ketika saya menikah umur 26 waktu itu ya. Saya bilang this is the right time to buy. Tapi sekali lagi banyak orang suka bilang ya tunggu aja deh tunggu aja nanti bisa lebih murah. Nah ini penyakit orang yang kadang-kadang telat buat keputusan. Mereka kadang-kadang merasa bahwa mereka sendiri yang punya interest orang lain enggak. Padahal kesempatan itu bisa diambil sama orang lain. Jadi base dari sini sebenarnya kalau kita ngeliat Indonesia ke depannya ini udah bagus. Sebenarnya keadaan kemarin Sona Merah 1-2 minggu terakhir ini sebenarnya dalam kutip saya bilang ada bagusnya loh. Pemerintah sigap untuk menyuntik lebih cepat. Jadi kalau Anda lihat nih Jakarta nih ini di semua kelurahan itu udah disuntik nih. Dan Pak Anies Wasbedan tuh kayaknya janji Agustus itu udah 6-7 juta penduduk Jakarta udah kesuntik. So saya kalau lihat government punya tindakan kayak begini, ekonomi itu punya confidence untuk grow. Punya confidence untuk grow. Nah ini saatnya kita melihat kesempatan dengan kesempatan hari ini ya. Next slide. Ini kurva property selalu ada time to buy, time to sell. Setuju enggak? Time to buy ketika barang banyak pembeli dikit. Setuju. Time to sell pembeli banyak barang dikit. Nah sekarang krisis suka tidak suka, barang banyak nih. Barang banyak ya. Dengan segala isu barang banyak. So this is the right time to buy. Karena barang banyak ya. Dan yang nge-beat juga belum tentu banyak orang loh. Orang mungkin banyak uang tapi gak mindset dia untuk ngambil kesempatan kan kurang. Jadi saya bilang ini time yang sangat bagus. Ini time yang sangat bagus untuk mengambil keputusan. Dan apalagi produk-produk bank BTN tadi saya udah dengar ini yang sudah clear ya. Yang actually mungkin pribadi yang punya ya. Dia udah nyari tempat yang bagus cuman mungkin ada masalah keuangan dia juga kesulitan. Atau mungkin ada developer yang juga sudah mencari tempat yang menurut dia bagus. Tapi mungkin pada saat sebelum krisis dia expand terlalu tinggi sehingga cash flow-nya tidak bagus. Nah ini juga kesempatan bagi orang-orang yang kebetulan punya cash flow. Next. Nah Indonesia real estate market ya. Saya cepat sedikit property market itu slow down 98 dan 2008. Kita lewati global krisis 98-2008 ya. Dari 2010 property market itu mulai booming. Kalau sempat Anda tahu Jakarta saya tinggal saya gak sebut perumahannya karena gak etis. Tapi perumahan itu agak sedikit outskirt dari Jakarta Barat menuju Tangerang. Anda boleh pikir-pikir. Nah saya waktu beli property disitu ya tanah saya beli itu waktu belum ada isu ada jalan tol tembus kesana. So it's very cheap saya beli 1,25 juta per square meter. 1,25 satu seperapat saya beli property. Dan ketika saya beli 6 bulan kemudian ada isu akan ada jalan tol tembus disitu. Walaupun baru 6 tahun terrealisasi. Today tempat itu sudah sekitar 15 juta per square meter. Kalau kita hitung ya saya beli itu sekitar tahun 2006. 14 tahun ya dari satu seperapat bisa jadi tadi sekitar 15 juta ya. Saya pikir nyimpan seperti apa bisa ngelipat seperti itu kayaknya enggak. Tapi saya juga nanti kasih lihat faktor-faktor penting yang Anda harus pikirkan ya. Kemudian property di Indonesia itu secara volume menurun ya. Dari tahun 2018 sebenarnya harga ini sudah terkoreksi. Jadi kita tahu ya developer Indonesia ini jujur in the last 3 to 5 years ada oversupply product masuk. Jadi kalau Anda lihat tahun 2012 sampai 2014 harga property itu naik tidak terkendali. Karena waktu itu belum oversupply. Tapi ketika sudah kena oversupply 2015 ke 2018 harga property sebenarnya sudah terkoreksi sekali. Jadi kalau Anda lihat selama 3 tahun 2015-2018 harga property itu tidak terlalu naik. Nah kena lagi covid kemarin 2020 harga property cukup terkoreksi. So this is the best time to buy. This is the best time to buy. Kalau teman-teman ada yang main saham orang selalu tanya beli saham itu paling baik kapan? Orang bilang paling gampang beli saham itu waktu dia paling bottom. Cuma masalahnya siapa tahu saham bisa bottom? Enggak ada yang tahu. Kalau begitu beli saham paling bagus di mana? Beli saham pada saat dia bottom kemudian dia naik. Nah dia naik dikit itu mesti beli. Iya kan? 2020 property bottom hancur kena krisis. Jadi belinya kapan? 2021 dia pas lagi fake. Jangan Anda nunggu 2022 is totally different scenario gitu ya. Jadi kita tahu udah bottom 2020. Kok tahu bottom Pak? Iya iya demand supply kelihatan sekali. 2021 saya tadi mention dengan Pak Dirut di era kami Januari-May kita ada kenaikan 120% dari volume dibanding tahun lalu. Amazing. Dan ini angka ini sudah menyamai di tahun 2013 which is booming property yang meledak di tahun itu. So saya rasa 2021 ini pembuka yang bagus untuk kita semua. Saat ini secondary market di mana market saya price terkoreksi 10-30%. Dan kita tahu primary market developer juga banyak menawarkan beberapa gimmick yang menarik. Mau mancing supaya orang masuk market. Oke next. Ini saya hanya mau kasih lihat bahwa ini data sebelum covid ya. Ini saya ambil dari global property guide ya. It shows that harga property Indonesia itu murah minta ampun. Tiga tahun yang lalu saya ke satu kota di atasnya Shanghai. Itu kotanya Jack Ma ya. Kotanya Jack Ma saya kaget. Commercial land di kotanya Jack Ma itu harganya lebih mahal dari New York. So Asian is growing right now. Anda setuju kita mesti bangga di Asia. Ketika saya kecil kalau orang tua saya nanya mau jalan-jalan luar negeri kemana? Wah Amerika, Eropa, why? Disitulah budaya barat yang paling maju gitu ya. Anak saya sekarang saya bawa ke Eropa dia bilang kenapa saya dibawa ke kampung yang penuh dengan gedung-gedung tua dan tidak ada orang disini. Saya nanya yu mau kemana? Saya mau ke Korea, saya mau ke Shanghai. Jadi Asia sekarang kiblatnya lebih maju dari barat ya. Saya rasa ini sebuah hal yang bagus untuk kita ke depan. Nah kalau saya tadi bilang harga properti kita per square meter lebih rendah. Next slide. Tapi harga rental kita, saya ngomong sekali lagi sebelum covid ya. Rental Indonesia ini bagus, gross rental yieldnya 7% tergantung propertinya ya. Jadi saya pikir Indonesia ini kalau harga rentalnya bisa bagus sebegini dan suku bunga hanya sebegitu. Sebenarnya orang yang main properti they can do both. Beli, simpan kapitalnya dapat yield untung gitu kan atau sewakan gitu ya. Jadi ini sebuah hal yang menarik. Pak James last time cerita bagus banget tuh Pak gimana properti itu bisa jadi sapi pra yang bagus juga nih. Nanti Pak James saya lanjutin ya Pak ya. Nah next slide saya udah mau selesai disini. Nah investasi properti during crisis itu bagusnya apa? Ya jujur ya yang paling bagus sebenarnya beli yang landed ya rumah tapak begitu ya itu bagus. Tapi komersial menarik loh. Ya komersial menarik karena tidak menarik sekarang tetapi nanti akan lebih menarik. Kenapa? Properti itu adalah produk yang terbatas. Yang kedua price. Saya sangat yakin Bank BTN sangat memberikan tawaran harga yang sangat menarik untuk para investor. Kalau enggak Anda enggak mungkin datang ngeliat ya. Karena ini produk-produk yang sebenarnya sudah pilihan, sudah clear dan ini pasti mempunyai nilai tambah. Yang ketiga ingat properti paling penting itu bukan location. Properti yang paling penting itu asesibilitas. Produk bagus tapi enggak bisa sampai ke situ kan juga susah. Jadi coba lihat asesibilitas dengan baik. Berikutnya developer yang punya reputasi juga penting ya. Jadi itu juga bisa dilihat attractive design. Ini tahun 2020 saya ketemu banyak developer hebat loh. Dulu rumah waktu saya pertama kali beli rumah paling kecil lebarnya 8. Sekarang rumah itu saya terakhir lihat ada yang 3,5. 3,5. Saya bilang ini sudah mendekati 1x2 sebenarnya ya. Tinggal dilipat sekali lagi gitu ya. Tapi sebenarnya itu menandakan bahwa harga properti itu mahal. Jadi kalau enggak beli sekarang nanti dapatnya lebih kecil lagi gitu ya. Jadi attractive design itu penting ya. Good location. Nah ini penting karena mungkin aset-aset BTN ini sudah dibeli sebelumnya kan ya. Jadi lokasinya mungkin lebih premium, lebih bagus begitu ya. Dan terakhir fasilitas. Tanpa fasilitas yang bagus. Anda enggak bagus. Saya ambil contoh. Ada satu perumahan mewah di Jakarta Selatan. Saya tidak sebut namanya. Udah perumahan lama tapi semua orang-orang kaya bos tinggal di situ. Anda boleh pikir perumahan apa namanya. Waktu itu dibandingkan dengan satu perumahan di Tangerang itu bedanya mungkin 1 banding 10. Tetapi kemarin saya ke tempat Tangerang ini saya kaget. Karena fasilitasnya luar biasa. Komersialnya bagus. Dan dia berani jual rumah harga 30M. Kalau apple to apple dibandingkan dengan rumah yang ada di Jakarta Selatan itu. Mahalan yang di Tangerang. Saya bilang ini hebat nih. Lokasi jauh dari pusat tapi harga bisa lebih mahal dari pusat. Kenapa? Fasilitas ditambah. Sehingga ada value yang bertambah sehingga orang mau beli. Jadi itu juga penting mengenai facility. Next. Best time to invest. Kenapa? Harga sedang koreksi. Saya tadi bilang ya. 10 to 30%. Bunga KPR ini lagi rendah-rendah nih. Saya baca sekitar 7,25 nih ya. Bunga deposito juga turun. 3,5. Inflasi 3,12. Udah gak ada untung simpan di deposito ya. Sebenarnya orang yang simpan uangnya deposito itu jujur. Orang bingung. Bingung bener. Ya takut uangnya hilang gitu kan. Jadi terpaksa simpan deposito gitu ya. Nah prediksi trend mulai booming akan di 2022. Jadi bukan 2021. Jadi kesempatan kita masih ada nih. Prediksi mulai booming 2022, 2023, mungkin 2024. Paling piknya. Itu best time to invest. Next slide. Nah pemerintah juga memberikan stimulus sektor property. Mulai dari DP 0% dan insentif pajak ya. Untuk rumah-rumah yang di bawah 2M, 2 sampai 5M. Ini pemerintah juga berusaha untuk bisa menggerakkan pasar. Nah kalau udah ada dorongan dari pemerintah. Saya kebetulan dikadin. Kita juga berusaha mau perpanjang nih insentif-insentif ini sampai Desember ya. Khususnya yang insentif pajak ya. Supaya jangan hanya berakhir di Agustus gitu ya. Taruh terus ke atas. Karena rumah-rumah yang inden yang sudah jadi. Masih banyak yang sebenarnya belum selesai gitu. Kita minta tolong pemerintah untuk memberikan kita nafas. Dan yang slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah final wisdom nih. Karena memang waktu singkat juga ya. So apa final wisdomnya? Sebelum saya klik, jangan klik dulu. Kalau saya bisa bawa Anda masuk ke timetable. Saya bawa Anda 20 tahun ke belakang. Ambil contoh sekarang 2021. Saya bawa Anda ke tahun 2000. Oke Anda bayangin. Saya bawa Anda semua ke tahun 2000. Dan ketika Anda sampai di tahun 2000. Saya nanya, kalau Anda punya uang. Anda mau beli properti enggak di tahun 2000? Mengetahui 2021 sekarang udah kayak begini. Beli enggak properti? Beli. Kenapa? Untung pasti. Oke. Kalau Anda setuju dengan saya. Saya kasih lagi pertanyaan kedua. Kalau dari tahun 2021 ini. Saya bawa Anda 20 tahun ke depan. Mungkin Anda punya cucu dengan Anda sudah datang. Di tahun 2040. Kalau Anda lihat ke belakang tahun 2020. Menurut Anda setelah kena covid krisis ini. Anda beli enggak properti? Beli. Karena kita lihat properti jangan hanya sebuah snapshot. Tetapi sebuah yang long term. So my final wisdom untuk Anda. Tolong di klik. Don't wait to buy property. Jangan nunggu untuk beli properti. Jangan nunggu nih. Wah nanti aja deh aset berikutnya baru saya nyari. Oh tahun depan aja deh. Harga sudah pasti berubah. Jangan nunggu untuk beli properti. Tetapi tolong di klik. Tetapi beli properti sekarang. Dan tunggu hasilnya. Dan Anda akan menjadi investor yang beruntung. Terima kasih. Sukses untuk kita. Wow terima kasih Bapak. Luar biasa. Pak tadi kalau lihat tips dari investing on property during this crisis ya Pak ya. Tadi ada landed price accessibility sampai dengan facilities. Tapi kayaknya keberanian juga perlu ya Pak ya. Jangan dulu. Jangan bilang keberanian karena orang gak berani. Jangan-jangan keputusan dia tidak membeli properti itu keberanian yang salah juga. Oh gitu. Jadi keberanian untuk beli ya Pak ya. Iya kalau berani beli itu berani. Tapi berani tidak beli juga ada. Nah itu sayang. Jangan dong Pak ya. Oke baik terima kasih. Luar biasa sekali. Saya yakin nanti akan banyak nih yang ingin bertanya-tanya ya tentang properti ke depannya ya. Tapi sekarang kita akan berikan waktu. Last but certainly not least. Bapak James Gwee. Are you ready? Ready. Oke silahkan Bapak. Thank you. Thank you. Wow selamat. Ini udah sore ya. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir di Jogja maupun di seluruh Indonesia yang lagi saksikan kita lewat live ya. Nah sesi dari Pak Haru sudah lengkap sekali. Dan dari Pak Darmadi pun sudah lengkap sekali. Dan walaupun kita tidak koordinasi bro. Konten saya mirip-mirip dengan anda. Dan itu membuktikan lah kita rohnya sama. Pola pikirnya sama. Karena udah sering seminar bareng. Oke langsung aja kita masuk. Tadi Pak Darmadi pun sudah berikan anda semangat. Dan bukan hanya semangat sekali saja. Tapi data yang nyata. Bahwa now is a good time to buy. Dan saya secara pribadi pun percaya hal itu. Karena saya secara pribadi pun 20 tahun yang lalu. Just after the crisis. Saya beli satu rumah kecil di Taman Palem. Di Jakarta. Taman Palem Pak. Itu ukuran 3,5 loh. 3,5 x 17. Dan saya lihat. Biar kepada istri saya. 3,5 x 17. Gimana cara tidurnya ya. Mungkin tidur harus sender ke ding-ding kali ya. Jadi akhirnya kita memberanikan diri. Beli dua unit. Dua unit gabung. Dan itu di luar budget. Jujur di luar budget. Paksa beli akhirnya sampai sekarang harganya. Waktu itu saya beli 750 juta. Dua unit. 700. No. Satu unit itu 3,5 x 17. 75 juta. 75 juta. Dua unit 150 juta. Itu pun di luar budget. Paksa beli. Sekarang barusan mau jual nih. Barusan mau jual. Harganya sudah 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Thank you. Itu cerita 20 tahun yang lalu. Terus 10 tahun yang lalu. Kami memutuskan untuk pindah. Upgrade. Dan istri saya jatuh cinta ke Pantai Indah Kapuk. Anda tahulah harga Pantai Indah Kapuk seperti apa. Dan akhirnya kita lihat satu unit yang saya suka juga. Tapi itu di luar budget saya. Jujur. Itu di luar budget saya. Budget saya 9M. Waktu itu tanahnya 11 juta per meter persegi di Pantai Indah Kapuk. Sekarang 10 tahunan kemudian harga tanah saya rumah per meter persegi dari 11 juta sekarang sudah 28 juta. 10 tahun. So that's what we are saying ya. 10 tahun drop naik lagi. 10 tahun drop naik lagi. Ini udah 10 tahun lagi nih. Ini udah 10 tahun lagi. Dan ini pengalaman pribadi. Saya gak pakai data. Saya gak pakai data. Pengalaman pribadi itulah yang terjadi. Dan kebetulan minggu lalu dan semalam saya ketemu mungkin you know Pak Pipo. Nah kita lagi ketemu. Dan saya diskusi sama dia. Kali ini sudah ajak anak saya dua-dua putra saya. Saya ajak. Mau beli toko-toko. Toko untuk buka minimarket. Mau buka toko untuk buka minimarket. Now is the time. Now is the time. Saya bilang ke anak saya. Dia juga bilang ke anak saya. Sekarang waktunya beli. Karena harga toko lagi murah. Tapi dia bilang ke anak saya. Kunci suksesnya adalah pinter-pinter pilih toko yang harganya di bawah pasar. Supaya omset dari minimarket itu bisa tutup cicilannya. Nah anak saya ini mahasiswa. Belum punya pengalaman terjun ke lapangan carilah toko-toko di pinggir-pinggir gitu kan. So saya bilang gak usah pergi ke pinggir-pinggir cari toko. Cari ke BTN listing aja. Sudah harganya udah di bawah pasar. Nah jadi nanti saya mau ajak anak saya pak. Dengan teman-temannya semua. Udah borong aja di BTN harga-harga. Yang unit-unitnya yang memang cocok untuk toko. Dan sudah di bawah harga. I think that's good time. Dan itu atas belakang saya lah sedikit. Yuk kita masuk ke slide-nya. Slide saya singkat aja. Saya janji kepada anda singkat. Nah ini saya quote dan sebenarnya sepemikiran dengan Pak Darmadi. Saya quote dari Franklin Roosevelt. Real estate property lah ya. Real estate cannot be lost or stolen nor can it be carried away. Kalau kita beli property, property itu gak bisa hilang. Gak bisa dicuri. Gak bakalan diangkut orang. Anda beli mobil, beli motor, beli emas, beli belian. Semua bisa hilang. Semua bisa diangkut orang. Tapi property gak bakalan hilang. Gak bakalan diangkut orang. Kalimat kedua. Purchase with common sense. And manage with reasonable care. Kalau kita beli dengan akal sehat. Beli dengan akal sehat antara lain adalah dari developer yang establish. Kedua di lokasi yang tadi Pak Darmadi sudah kasih tau ya. Aksesnya bagus. Fasilitasnya bagus. Lokasinya bagus. Sehingga akibat dari itu property itu pasti naik harga. Dan kita beli dengan harga yang masuk di akal. Apalagi kalau beli di harga yang di bawah harga pasar. Jadi kalau kita beli dari developer yang establish di lokasi yang bakalan bertumbuh dengan harga yang masuk akal. Dan kalau property itu diurus selayaknya. It is the safest investment in the world. Maka gak salah ya kita bergerak di bidang property. Dan saya juga profesi saya sih sebagai pembicara seminar. Tapi uang yang saya dapat saya semua lempar ke property. Terima kasih. Oke next. Kapan waktu untuk beli property? Next. Ini. Yang kita quote dari Warren Buffett lah ya. Pada saat semua orang lagi was-was, gelisah, galau. Itulah saatnya kita serakah. Pada saat semua orang sudah pede dan yakin. Itulah saat kita diam-diam aja. Karena kalau orang lagi was-was, galau. Berarti dia gak berani take action. Kalau dia gak berani take action terjadilah kondisi sekarang. Supply melebihi pemintaan. Akibatnya harganya rendah. Dan kalau harga rendah sekaranglah saatnya kita serakah. Of course serakah dengan akal sehat. Nah pada saat kelak harga naik. Semua orang sudah confident, ekonomi sudah pulih. Udah kita diam-diam aja. Karena property yang kita beli 2-3 tahun sebelumnya. Yaitu sekarang. Kelanjur harga udah naik. So. Kalau anda tanya teman-teman. Sekarang waktu beli property? Enggak lah. Pegang cash aja lah. Cash is king lah. Betul ya? Nah ini saatnya. Ini saatnya. Dan saya tanya teman saya. Dia bilang dalam kondisi krisis cash is king. Saya tanya dia. Lu kondisi krisis pegang cash supaya apa? Lu pegang cash supaya kalau ada penawaran murah lu beli. Betul? Kalau lu pegang cash ada penawaran murah lu gak beli. Lu pegang cash untuk apa sih? Betul kan? Jadi cash is king. Because with cash you can buy very cheaply. This is the time. Banyak sekali teman-teman saya lagi borong property. Saya lihat mereka cashnya jauh lebih banyak daripada saya. Saya geregetan. Next slide. Nah ini kalimat yang paling keren. Paling saya suka. Winston Churchill berkata. Jangan pernah mengsiasiakan krisis. Semua orang menghindari krisis. Semua orang bilang krisis itu ancaman. Bikin repot. Dia justru bilang jangan pernah mengsiasiakan krisis. Karena krisis adalah kesempatan untuk kita bergerak. Dan sekarang ya it's a moment lah. It's a moment ya. Dan enaknya di Indonesia. Saya tanya bapak hanya satu pertanyaan bapak-bapak ibu sekalian. Di sini maupun di seluruh Indonesia. Menurut Anda harga property 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan bakalan turun atau naik? Itu aja pertanyaannya. Kalau Anda bilang bakalan naik. Berarti dibandingkan dengan yang bakalan naik. Sekalang kan lagi rendah. Oke. Jangan sia-siakan krisis. Next. Nah ini next lah samalah ya. Next. Nah sama bro. Orang bijak kalimatnya sama. Jangan tunggu untuk beli property. Beli property lalu tunggu. Maka dari itu klik. Klik. Next. Nah ini oke ya. Robert Kiyosaki. Jadi saya quote orang-orang yang jago-jagolah. Supaya dari mereka. Kapan waktu untuk beli? Beli ketika pada saat Anda beli Anda sudah untung. Bukan untung pada saat Anda jual. Banyak orang bilang yaudah beli tunggu nanti kalau jual untung. Ya itu ada faktor waktunya kan. Tapi lebih pintar lagi adalah pada saat beli sudah untung. Berarti kalau nanti naik jual untung. Untungnya dua kali lipat betul? Bagaimana caranya beli pada saat beli sudah untung? Caranya adalah pada saat beli harga beli sudah dibawa pasar. Itu caranya. Oke ya. Dan inilah momennya Pak ya. Karena yang ditawarkan adalah Pak Darmadi tadi bilang. Projek-projek unit-unit yang sudah clear. Ijinnya sudah kelar. Tempatnya sudah jelas. Oke. Semua sudah clear. Namun dengan satu dua alasan. Projek itu tidak bisa dilanjut. Itu saja. Sehingga mau tidak mau harus dilepas di bawah harga pasar. Ini momennya. Oke. Terakhir. Nah. Maka dari itu jangan tunggu untuk beli property. Beli property lalu tunggu. Next. Bye now. Oke. Thank you so much. Saya serahkan kembali. Thank you. Thank you Pak James Kwi. Terima kasih banyak. Wow luar biasa ya. Apa yang sudah disampaikan oleh para darah sumber kita pada sore hari ini. Dan karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu hadirin sekalian. Langsung saja sekarang saya akan melemparkan ke Bapak Ibu hadirin yang ada di sini. On site. Dan juga mungkin melalui online. Yang bergabung secara virtual. Kami persilahkan jika Anda punya pertanyaan. Silahkan. Ini adalah saat yang tepat juga ya. Untuk bertanya ya. Apa yang ada di benak Anda. Apakah belum ada keberanian to take action ya. Untuk membeli property di masa-masa seperti sekarang ini. Silahkan. Ini adalah sangat tepat sekali. Karena semua expertnya sudah berada di sini. Silahkan mungkin saya akan berikan waktu terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ada di on site. Silahkan angkat tangan Anda. Jika Anda ingin bertanya. Kemudian tim kami akan mengantarkan mikrofonnya ke Anda. Jangan lupa untuk sebutkan nama dan juga dari mana. Dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Silahkan. Jangan malu-malu loh. Ini waktu yang sangat tepat sekali. Atau mungkin sudah ada yang online. Sudah antri di sesi Q&A ini. Silahkan. Mungkin online terlebih dahulu. Halo selamat sore. Tuh ada banyak yang angkat tangan ya. Halo selamat sore. Sebentar mas. Mungkin boleh volumenya teman-teman di FOH boleh dibesarkan. Supaya kita bisa dengar ya pertanyaannya. Halo. Dengan mas siapa? Boleh di unmute mas? Ya sudah cukup mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa asal. Ada beberapa asal. Sebenarnya ada keluarga kita apa-apa tadi. Kita juga sudah bergabung di uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang. Saya sudah bergabung di uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 siap lebih dulu. Saya juga mendengar, ini contoh nih, Amerika dengan begitu yakinnya ada menerapkan kalau di sana kan pakai vaksin itu Pfizer sama Johnson & Johnson. Dengan begitu confident, kita lihat di berita sejak dua bulan yang lalu sudah berani copot masker di tempat umum. Dan Independence Day itu jatuh 4 Juli besok. Itu akan menjadi Independence Day yang paling bersejarah buat Amerika ketika pemerintah Amerika menyatakan bukan hanya independence dari hagemony Inggris, tetapi adalah independence from COVID-19. Jadi ini akan menjadi sebuah confident besar bagi rakyat Amerika. Nah kembali ke sana saya kira untuk pemulihan itu kita permudah suplainya dengan cara yaitu vaksin dulu. Karena kalau orang, mohon maaf ini berita tadi pagi di media Yogyakarta ini merah kembali gitu. Jadi kita jadi agak ngeri-ngeri ya setelah Semarang, Kudus, sekarang Jogja. Mudah-mudahan enggak. Tetapi ini harus kita yakini bahwa masyarakat yang melayani sektor pariwisata memang harus betul-betul sehat begitu. Kalau mau mengundang turis baik domestik maupun asing masuk. Nah ini yang pertama. Yang kedua diberikan kemudahan perbanyak penerbangan ke Makassar misalnya. Dan juga bagaimana kesiapan setempat itu kalau misalnya ada sesuatu mana treatmentnya itu dipermudah. Sehingga mereka merasa bahwa this is a good place to visit. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Darmadi menambahkan dari sektor Yul. Terima kasih. Antekama Makassar. Bajik-bajik Ji. Para kate Ji ini. Kebetulan sekali nih saya dari Makassar ada yang nanya saya mungkin next time saya berkunjung ke BTN di Makassar ini ya. Saya tahu sekali Makassar pergeram properti bagus banget sebelum covid. Tadi di mention Ciputra punya proyek Sumarekon saya juga salah satu konsultan yang bantu di sana. Dan saya tahu Makassar itu kantongnya beda dengan Pulau Jawa. Saya kasih tahu. Pembayar-pembayar pajak terbesar Makassar itu kebanyakan yang punya perkebunan itu dan perikanan itu. Mereka orang-orang yang punya mindset yang cukup berani dalam investasi dan penjualan-penjualan properti di atas 5 miliar segala itu saya lihat orang-orang pengusaha lokal semua. Dan saya pikir seperti tadi Pak Dirut katakan memang walaupun kita tidak seperti Bali. Bali is totally industri pariwisatanya sangat menonjol sekali ya. Dan kita pariwisata itu tidak sebesar Bali gitu. Jadi kita sebenarnya diuntungkan juga. Tapi the good thing is we can learn from Bali. Sekarang Bali cukup pinter nih ya. Sekarang semenjak diminta sama pemerintah work from home gitu bisa kerja di Bali gitu. Sekarang hotel-hotel Bali pinter buat paket satu bulan gitu. And sangat murah gitu. Jadi kalau orang mau berlibur saat itu ke Bali. Sehingga kita lihat penerbangan ke Bali juga makin lama makin nambah. Dua minggu lagi saya ke Labuan Bajo. Saya kaget Labuan Bajo harga hotel yang paling mahal disitu 4 juta masih ada. Saya pikir ini covid kok harganya 4 juta ya. Iya memang hotelnya banyak yang mau tinggal gitu. Jadi saya pikir di satu sisi memang kita tahu ada krisis. Tapi mata kita tuh jangan fokus di krisisnya. Karena setiap krisis membawa peluang ya. Dan saya melihat kalau teman-teman kita di Makassar kita melihat sebenarnya apa yang bisa kita contoh dari Bali mungkin menado lebih-mungkin lebih banyak dampak pariwisata dibanding Makassar ya. Dan kalau bisa kita bisa welcome orang-orang datang dan apalagi saya dengar memang Bali secepatnya mau disuntik penduduknya supaya 100% sudah divaksin. Saya rasa pemerintah daerah di Sulawesi juga bisa mendorong ke pemerintah pusat untuk melakukan hal yang sama. Karena itu akan bisa membuat kemajuan bagi kita. Demikian juga teman-teman yang ada di sektor-sektor yang lain ya. Kadang-kadang ini yang orang Indonesia punya. Saya harus akui ini yang tidak ada di Amerika. Saya tinggal di Amerika 8 tahun. Dan saya tahu orang Amerika cara pikirnya beda sama kita. Ketika krisis bulan April teman saya ngajak saya makan di salah satu mall di Sonayan City gitu ya. Kemudian saya bingung lihat dia. Kita makan berdua. Dia pesan minuman 6. Dia pesan makanan 8. Saya bilang kita gak bisa habis. Dia bilang sudah diam aja. Kasian pekerja-pekerjanya. Kalau kita tidak pesan mereka besok di PHK. Udah lah kita pesan-pesan aja. Ya mau minum gak minum terserah gitu. Itu hanya ada orang Indonesia yang bisa berpikir begitu. Mikirin orang lain gitu. Ini saatnya untuk kita mikirin orang lain. Jangan mikirin diri kita sendiri. Karena ini kedampak semua orang. Dan kalau kita pengusaha-pengusaha punya mindset sama seperti begitu. Ambil contoh di Makassar begitu ya. Kemudian bisa membuat terobosan-terobosan program yang bagus begitu. Saya sangat yakin ya. Itu animo positif akan naik. Ambil contoh saya gak sebut. Mungkin Anda denger di berita ada artis yang buat tempat vaksin umum gratis untuk siapa aja gitu. Itu langsung ratingnya naik dia gitu ya. Berarti saya bilang nih kondisi covid ini kalau saya pengusaha saya harus ciptakan berita-berita yang positif. Karena orang tuh merindukan harapan. Saya sangat yakin covid ini akan berlalu. Tapi saya gak pernah lupa bahwa saya ngomong sama saya. Jangan covid ini berlalu tanpa you belajar sesuatu. Itu yang paling penting gitu. Banyak orang setelah covid asik udah selesai covid. Tapi dia gak belajar sesuatu. Ini waktunya belajar sesuatu dan invest yang terbaik yaitu property. Saya mau tambah sedikit boleh. Silahkan silahkan. Ini sharing aja tahun lalu saya dapat sedikit data dari Asi Nelson. Bahwa sudah di proyeksi dari survei ya jika covid selesai industri pertama yang akan bangkit adalah industri pariwisata. Itu akan melejit langsung. Karena setiap orang jangan bilang jauh-jauh. Kita-kita di ruangan ini aja udah gatel pengen travel. Udah gatel pengen travel. Jadi industri pariwisata termasuk hotel itu first industry to recover. Dan recovery-nya akan spectacular. Satu. Dan kedua adalah belajar dari Bali. Bali selama satu setengah tahun ini surviving on domestic tourism. Bukan foreign tourism. Dan itulah kekuatan Indonesia dengan 250 juta, 270 juta orang. Lock out from the world pun Indonesia bisa survive. Karena domestic marketnya ibaratnya, domestic market Indonesia kan ibaratnya udah setengahnya ASEAN kan. Setengahnya ASEAN ada di Indonesia. Jadi gak perlu sih. Jadi Indonesia satu negara mewakili sembilan negara ASEAN. Jadi populasinya besar sekali. Jadi very-very good potential lah. So teman-teman yang di Makassar, yes. Kalau bisa hold on, hold on. Karena ideal akan bangkit. Dan perhotelan akan bangkit. Jadi teman-teman yang punya hotel yang bisa hold on. Teman-teman yang punya visi untuk invest di dunia perhotelan. Itu cepat lah akan bangkit. Lebih cepat daripada the rest of it. Terima kasih Pak James. Jadi memang kita lihat tadi dari seluruh pembicara kita semua optimis tentunya ya. Bahwa industri pariwisata pastinya tidak lama lagi akan bangkit tentunya ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk teman-teman di Kanwil 5. Khususnya di beberapa sektor yang terdampak di pariwisata ya. Tentunya ya, terima kasih untuk jawabannya. Baik kita akan lanjut lagi untuk penanya berikutnya. Silahkan Bapak. Mungkin bisa minta microphone teman-teman. Kru bisa minta microphone. Baik, nanti juga akan ada beberapa teman-teman online yang akan bertanya tapi silahkan dari on-site terlebih dahulu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya Bayu Ramadzati dari APRC, Asosia Pengembang Perumahan dan Pemukinaman. Terima kasih. Saya setuju tadi bahwa mungkin saat-saat ini adalah saat yang baik untuk membeli properti. Pertanyaan saya adalah, saya percaya untuk hal-hal tersebut adalah untuk landed house atau barangkali untuk tanah yang masih mentah gitu. Mungkin saat-saat ini adalah saat yang tepat untuk beli produk-produk tersebut. Pertanyaan saya adalah untuk apartemen. Kebetulan saya tinggal di Jakarta dan di Semarang juga di Jogja. Jadi kalau saya lihat itu apartemen saat ini di Jakarta itu sudah terlalu oversupply, sudah terlalu banyak. Itu tidak, saya anggap itu bukan suatu kebutuhan real masyarakat. Apakah ini produk yang saya anggap sudah terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua adalah produk-produk ruang-ruang perkantoran. Karena saya lihat ke depan ini perkantoran akan lebih banyak yang sifatnya virtual. Jadi menurut saya apa tidak sudah jenuh ya untuk di Jakarta. Kemudian kalau Semarang saya lihat Jogja juga apartemen sudah masih belum terlalu recommended karena saya lihat harga-harga rumah 300-400 juta di sekitar kota ini masih cukup banyak. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih. Tadi saya mengambil catatannya Pak James dari sekian poin yang kita harus perhatikan. Itu bukan location, it's not the top priority, tapi adalah akses. Adalah akses. Nah, akses ini tidak mengenal distance ya, bukan distance wise, tapi time wise. Nah, kita lihat kalau itu memang bagus, akhirnya aksesnya bagus, time wise-nya bagus, itu akan sama dengan yang tampak. Yang kedua, sekarang kita lihat, ini kenyataannya para milenial di Jakarta, salah satu contoh, akan sulit bisa merealisasikan punya rumah di Jakarta. Nah, DKI maksudnya, dia kalau beli itu sudah minggir. Nah, sayangnya, sayangnya ketika dia belinya di outskirt, di luar, itu aksesnya belum bagus. Jadi, sudah distance wise jauh, tetapi time wise juga lama. Nah, oleh karena itu, saya mendorong teman-teman developer di sini untuk bekerjasama dengan para pemilik tanah, investor untuk membangun TOD, Transit Oriented Development. Itu sudah banyak beberapa yang dibuat, dan kita akan bikin proyek khususnya yang rumah yang murah ya. Kalau yang rumah menengah ke atas, mungkin ada, tetap ada peminatnya. Yang itu dulu, yang saya bicara menengah ke bawah, itu nanti akan ada dibangun di by distance jauh, tetapi karena begitu turun, itu sebenarnya sudah stasiun kereta api atau stasiun alat transportasi bahwa MRT, RRT, atau BIS, atau yang lain. Nah, ini yang kita beradong. Kenapa? Karena ternyata zaman sekarang rupanya anak-anak muda itu sudah punya pekerjaan, dia yang dibeli itu mobil dulu, habis itu apartemen. Kalau saya hari ini berpikir, kalau bisa yang tapak dulu, tapi mereka sudah berubah, tidak sama dengan orang zaman dulu yang mikir pokoknya ada tanahnya. Tapi sekarang mereka melihat bahwa function itu pertama, jadi akhirnya mereka tinggal di apartemen memang. Jadi sebenarnya demand-nya ada Pak, demand-nya besar terutama yang milenial. Nah, mereka ingin akses penting, mungkin agak jauh ya, tetapi akses itu. Itu kita akan kembangkan nanti dengan kerjasama dengan perumnas atau yang punya tanah dengan kontraktor lain, kita bangun di beberapa tempat. Saya bicara di Tanjung Barat, itu yang dekat. Terus kemudian Rawa Buntu, kemudian lagi Pondok Cina, yang kota itu ada lagi adalah di Kemayoran. Yang fantastis lagi, enggak tahu, mudah-mudahan tidak terlalu lama adalah di Kebon Kacang. Nah, ini bisa kita sebagai bank memberikan pembiayaan construction. Nah, Bapak-Ibu yang developer yang punya aset itu bisa mencari kontraktor untuk bangun. Dan demand-nya saya kira banyak. Nah, terhadap rumah-rumah tadi kan kantor pun juga kosong. Saya lihat ada tren baru sekarang, jadi persis kayak di New York ya tadi, itu kan ada Soho. Jadi ada loft yang sekarang itu laku. Jadi, enggak bisa kita memisahkan antara tempat kerja dengan tempat tinggal jadi satu itu. Dan itu kalau bisa kita switch, maka itu menjadi tempat yang perfect. Jadi, benar bahwa sekarang kalau kita telpon, ngasih orang kasih kartu nama, telpon diangkat, dia selamat pagi dari PTA, apa yang bisa dibantu. Itu cuma kantor saja, tapi enggak ada orangnya, tetap dia jawab. Jadi, kita enggak harus punya kantor. Itu betul. Tren itu juga ada. Tapi, bagaimanapun mereka tetap butuh space ketika ada kunjungan, dia tetap sewa. Jadi, sekarang bukan own, tetapi share. Tapi, apakah tidak membutuhkan apa namanya space, tetap gitu. Tapi, sekarang kita share. Nah, ini yang lebih efisien. Itu dari saya mungkin Pak James atau Pak Darmawan. Ini kayaknya menarik sekali, kebetulan teman APRC ini ya. Saya juga di Kadin, di Ray juga, Jakarta. Dan memang apartemen khususnya ini menarik Pak. Sebenarnya orang yang beli apartemen itu yang untung, jujur nih Pak. Adalah orang yang bisa nyewain apartemen itu ke orang asing. Jadi, kalau apartemen-apartemen mungkin di Jakarta Pusat atau Selatan, itu real sekali. Memang mereka dapat dolar lagi ya Pak ya. Tapi, kemudian kan biasa kita ini latah gitu, developer juga latah. Pengen buat apartemen di mana-mana gitu ya. Dan yang paling salahnya adalah buat apartemen di mana harga landed lebih murah di situ. Kita jual apartemen 500, ternyata di samping perumahan-perumahan harganya juga 500, umpama begitu. Nah, itu berarti kan kita kurang jeli melihat pasar. Yang tadi Pak Dirut juga cerita mengenai aksesibility lagi. Banyak banget apartemen itu yang out of nowhere juga. Gak bisa di connect begitu ya. Jadi, sebenarnya buat-buat apartemen sih oke aja. Karena kalau harga rumah mahal, orang pasti pindah ke apartemen yang lebih kecil gitu ya. Itu normal. Tapi, jangan sampai harga rumah masih sama, harga apartemen bersaing dengan harga rumah. Orang gak mau ya. Yang kedua juga mengenai ofis Pak. Saya tadi bilang ini menarik sekali dunia saat ini. Ada satu gedung di Kanada, namanya Cisco Tower. Cisco Tower. Itu gedung unik sekali Pak. Di dalam gedung itu, pekerja tidak tahu hari ini kerja di lantai berapa. Jadi, Bapak masuk nih. Bapak, pep. Bapak punya car. Dia bilang, lantai 17, sektor 5 kosong. Yuk duduk di sana. Besok, yuk duduk di tempat lain. Jadi, ini kan konsep yang menarik sekali bagi orang. Bayangin kalau Anda kerja di kantor, termasuk saya. Tiap hari ngeliatnya itu aja ya. Kalau ini dia bisa pindah-pindah Anda kemana saja. Apalagi di mejanya sudah ada akwarium ikan ya. Iya. Setiap hari dipindah-pindah akwariumnya ya. Dan bagusnya ketika Anda duduk di lantai 17 tadi, dia siapa nama Anda? Jadi, hai, Dharmadi, apa kabar? Silahkan duduk. Dan mereka buat konsep baru. Saya sangat lihat ada beberapa di luar negeri. Sekarang mal kan sepi ya. Kita lihat ya. Dan pemilik mal juga khawatir nih. Apakah tenannya mau bayar rental? Sekarang. Dan pasti percaya saya, ini di luar sudah ada. Itu lantai 3, lantai 4 mal yang biasa sepi. Itu pasti nanti jadi ofis-ofis kecil. Jadi ofis kecil itu karyawannya bisa belanja ke bawah gitu. Untuk bisa ngidupin. Jadi bukan hanya apartemen di atas. Ofis pindah ke shopping mall. Jadi ini yang saya tadi bilang. Manusia selalu cari selah. Dan orang yang kritis dan tahu itu bisa dikembangkan, dia akan memanfaatkan. Jadi zaman sekarang produk apapun yang kita buat itu mesti punya sebuah daya tarik. Ambil contoh sekarang ya. Kita makan ke restoran, bukan sekedar restoran itu enak. Setuju gak? Ya memang restoran itu price-nya mesti bagus. Tapi kadang-kadang orang pengen ambiencenya bagus. Kadang-kadang rasanya nih biasa-biasa aja. Tapi yang penting saya bisa selfie-selfie, saya makan di situ. Jadi sekarang buat restoran itu gak perlu enak. Ada faktor-faktor lain yang bisa nambah. Demikian juga apartemen. Kalau TOD, saya sangat yakin ini pasti booming. Kenapa? Harganya pasti sesuai dengan pasar. Dan orang yang mau beli itu juga mau beli. Itu marketnya ada. Dan namanya juga TOD. Lokasinya strategis. Kalau Anda lihat kita punya LRT ya. LRT belum jalan. Itu sebenarnya jalan. Cuma gara-gara covid dihentiin dulu. Itu nanti udah jalan tuh lewatin Cimanggis. Itu lewat nanti. Jadi setelah covid mungkin selesai tahun ini. Tahun depan udah lebih baik. Itu transportasi tinggi. Kalau saya kemarin dipanggil developer daerah Sentul. Anda lihat itu jalan tol puncak sudah dibuat. Sebelah sini itu jadi bakal rame minta ampun. Apalagi LRT juga akan singgah di dua stasiun di situ. Jadi saya pikir sekali. Pengembangan fasilitas yang terus menerus akan meningkatkan value dari properti itu. Oleh sebab itu pak apartemen kalau beli mesti jeli. Gak boleh sembarang beli. Developer juga zaman sekarang udah tau oversupply hati-hati. Jadi belajar dari pengalaman itu buat apartemen yang lebih menarik. Saya jujur kalau ngomong kebun kacang. Tadi begitu ngomong kebun kacang. Luar biasa. Saya baru invest apartemen di belakangnya Grand Indonesia. Saya langsung lihat belakangnya Grand Indo. Saya tinggal nyebrang masuk mall. Saya bilang harga di bawah 3M ambil. Saya bilang tutup mata ambil. Kenapa? Semua orang luar kota kalau tiba di Cengkareng mau bisnis ketemu pasti di sana. Kemudian hari itu dia mungkin mandi sebentar dia pulang ke daerahnya. Jadi semua tuh bisnismen, orang politisian pasti ngumpul di sektor situ. Jadi saya udah lihat itu target marketnya jelas. Developernya jelas ambil. Apalagi yang subsidize financialnya adalah bank BTN ambil. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih Bapak Darmadi. Baik, kalau begitu satu penanya lagi mungkin dari on-site di sini. Silahkan Ibu. Selamat sore Pak Haru, Pak Darmadi, Pak James. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Pak James dan Pak Darmadi. Karena saya ini seorang marketing yang mencoba menjadi investor. Makanya saya diundang di sini. Nah, tadi saya sepakat bahwa bicara properti itu pasti bicara tentang lokasi. Nah, tapi saya juga dengar nih, saya sebagai seorang marketing ya. Ada beberapa yang perumpamaan atau apa nih namanya yang mengatakan bukan tentang produknya, tapi siapa penjualnya. Nah, menurut Bapak berdua, dari sisi marketing mana nih bila di sisi properti ini? Produknya atau penjualnya atau bagaimana? Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan buat Pak Haru. Sebagai pengembang, saya juga sekarang ini lagi bingung Pak sebetulnya. Bingungnya karena, apa ya, bahwa pasar, karena kebetulan saya bergerak di bidang subsidi ya. Pasar yang sangat diminati oleh konsumen itu LPP dan SSB. Tapi kita tahu bahwa itu akan habis di bulan Juli atau Agustus gitu. Kita sempat apa ini kita wait and see atau kita bangun atau gimana gitu. Nah, tapi penjabaran Bapak tadi di awal sedang mengajukan penambahan 60 ribu unit lagi. Nah, mudah-mudahan dan ya kita berharap banyak bahwa itu bisa terrealisasi Pak Haru supaya kita semangat lagi, terus kabarnya juga gak lama-lama, biar kita jadi gak sempat stagnan untuk membangun. Itu saja, Bapak bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari segi marketing, agar supaya bisa jalan, itu kecocokan antara produk dan target market. Kalau produk dan target marketnya cocok, produknya jalan. Tapi kalau kita bicara tentang sales, selling, selling akan agak berbeda dengan marketing. Kalau selling itu kita bertatap muka, kita tawarin produk. Nah, kalau selling itu ada satu prinsip. Kita cenderung mau mendengarkan dan percaya kata-kata yang berasal dari orang-orang yang kita suka maupun kita respect. Jadi kalau saya suka dengan Pak Haru dan saya respect dengan Pak Haru, apapun beliau sampaikan kepada saya, lebih mudah saya katakan ya. Tapi kalau dasarnya saya gak suka dengan orang ini, sudah gak suka, sebel lagi, lihat dia aja udah males. Dan gak respect sama dia. Ah ini orang ngomong melulu, bohong terus. Mau ngomong sampai kapanpun, produk sebagus apapun. Saya denger aja udah males, boro-boro ambil. Jadi kalau di marketing, produk dan target market cocok, pasti laris. Tapi kalau dalam selling, karena produk yang kita wakili di belakang kita, kita ini yang di depan. Maka orang harus suka kita dulu, harus trust sama kita dulu, harus cocok sama kita, harus serk sama kita. Bahkan kasihan sama kita juga gak apa-apa. Yang penting ada positifnya dulu, baru lebih gampang dia terima apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu. Jadi kalau dalam selling, sebelum kita jual barang, kita harus jual diri dulu. Jual diri secara positif lah. Kita disuka, kita di respect. Jadi jual diri secara positif dulu, baru jual barang. Oke, mudah-mudahan terjawab, Bu. Thank you. Baik, terima kasih Pak Jepadar. Mungkin ingin menambahkan, mungkin singkat saja. Saya nambahkan dikit, sebenarnya jawabannya adalah Ibu mesti ikut seminarnya Pak James gue ini, Ibu. Karena Pak James ini pakar, minta ampun ya. Kalau saya hanya jujur satu, saya punya agent ada 6.000 orang ya, agent property ya. Kelemahan tenaga penjual itu satu, Bu. Mereka kebanyakan ngomong, gak denger. Jadi orang tuh sebenarnya di mata customer kita tuh dia sudah punya keinginan. Tapi kita terlalu banyak ngomong gitu ya. Akhirnya dia lose appetite gitu, jadinya jengkel sama kita gitu. Sebenarnya tugas seorang penjual yang hebat itu denger, observasi. Kemudian bisa ngikutin customer kita punya karakter. Ambil contoh, customer kita adalah orang yang ekspresif. Ya mungkin dia senang dipuji. Ya sales mesti pikir, orang ini senang begitu ya. Kita mungkin nanya, wah bapak main golf ya, bagus ya Pak ya. Gini orang senang, oh kebetulan dia orang introvert, gak suka ngomong. Ya kalau kita ngomong kita mesti pelan-pelan dikit gitu. Kasih fakta, kasih bukti. Jadi setiap customer itu beda. Jangan nganggap semua customer sama dengan kita. Ketemu customer langsung jualan begitu. Belum tentu gitu ya. Jadi ahli perang zaman dulu Tiongkok mengatakan, Sun Tse itu mengatakan, you kenal lawan you, you kenal lawan you, you bisa menang 50 kali, you bisa kalah 50 kali. Tapi kalau you udah kenal diri you, you tahu strategi you, kemanapun you pasti menang. Jadi orang sales itu mesti mampu, mampu mengerti kebutuhan daripada customer. Bukan kebutuhannya dia, kan kebutuhannya dia pengen jualan dapat komisi. Kalau dia pikirnya kayak gitu, gak akan ada terjadi penjualan. Mungkin itu aja saya. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya silakan Bapak Haru. Bu, yang mengenai, jadi gini, BTN itu menyerap kuota subsidi lebih cepat dari yang diberikan oleh pemerintah. Saya dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan, baik di Kementerian PUPR, kemudian kesempatan dengan DPR, juga saya sampaikan concern bahwa kuota yang diberikan pemerintah itu akan habis bulan Juli. Jadi kita memang sedang meminta lagi. Tetapi keputusan bukan di BTN, tetapi rasa-rasanya kok saya yakin dipenuhi, confident aja. Jadi buat Ibu ya mungkin siap-siap, tapi saya gak bisa mengatakan ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada tambahan. Besarnya berapa juga saya gak tahu. Dan mungkin terakhir buat Bapak-Ibu semua, jadi karena sebelah kiri dan kanan saya ini adalah very good, apa namanya, speakers begitu ya, marketing semua, rasanya saya juga perlu menyampaikan yang agak-agak bau marketing boleh ya. Jadi kalau tertarik itu lanjutkan ya, explore item-item yang kita jual, kalau ada kemauan, pas mungkin duitnya yang gak ada, ada BTN. Ya, ada BTN. Dan yang namanya penyesalan itu tidak mungkin di depan, penyesalan itu pasti di belakang. Betul ya? Kalau di depan pendaftaran ya Pak. Dan satu lagi, seringkali penyesalan itu bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi penyesalan itu karena kita tidak melakukan sesuatu. Saya kira itu, apa namanya, closing ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadir selain, boleh kita berikan tepuk tangan untuk sesi talkshow yang sangat insightful sekali ya, banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dari sesi talkshow kali ini. Hadirin Bapak-Ibu sekalian, tentunya pandemi ini memang memberikan begitu banyak sekali tantangan. Tapi meski begitu, ternyata banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memang bisa pintar, mencari celah dan juga melihat-lihat kesempatan yang ada pastinya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tentunya sektor perumahan ini masih sangat besar karena perumahan atau properti adalah investasi yang paling aman. Kalau tadi kita lihat dari pembicaraan kita pada sore hari ini dan ini adalah waktu yang sangat terbaik. Kenapa terbaik? Karena tadi Pak Darmani juga bilang pada saat ini harga sedang dikoreksi, kemudian bunga KPR juga rendah, kurang lebih 7,25 persen, bunga deposito juga turun dan juga BTN juga memiliki program-program yang akan memudahkan Bapak-Ibu semuanya untuk berinvestasi guna memperoleh perhitungan dana yang tepat pastinya. Jadi seperti Pak James bilang juga, never let a good crisis go to waste. Mari kita bersama-sama berpartisipasi untuk mendorong perekonomian di Indonesia, mendukung pencapaian visi misi Indonesia untuk semua orang memiliki rumah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, silakan Pak James, Pak Darmani boleh berkenan untuk maju ke depan. di kesempatan ini akan diberikan token of appreciation as a kind gesture. Ucapan terima kasih ungkapan rasa syukur kita untuk kehadiran Bapak James Gwi dan juga Bapak Darmani Darwawangasa. Silakan Pak Haru untuk berkenan menyerahkan token of appreciation ini. Kita berikan tepuk tangan hadirin. Selanjutnya, Pak Haru berkenan menyerahkan kepada Bapak James Gwi. Baik, silakan berikutnya kita abadikan momen yang sangat membanggakan dan juga berbahagia ini. Tetap jaga jarak mungkin pose yang pertama. Oke, kita karena pakai masker jadi gak bisa senyum so you have to smile with your eyes. So it's nice. Oke, baik. Oke, once again let's give one big round of applause untuk acara talk show di Asset Festival National Bank BTN 2021. Terima kasih banyak. Kami persilahkan Pak Haru, Pak James Gwi, Pak Darmani, thank you so much. You may all return to your seat. Terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan untuk hadirin teman-teman kanwil di berbagai daerah Indonesia yang sudah bergabung di acara talk show ini. Terima kasih banyak. Saya Andri Ali. Terima kasih. Para hadirin sekalian kita akan menyaksikan video kompilasi pelaksanaan Asset Sales Festival di Kota Bekasi, Medan, dan Makassar. Mari kita saksikan bersama. Sahabat BTN, Bank BTN telah menggelar yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan aset serta memberikan peluang emas bagi para investor serta mengembangkan properti untuk bersama-sama meraih keuntungan bisnis dalam penjualan aset properti dari Bank BTN. Tentunya, aset yang dijual termasuk aset komersil dan aset konsumer. Inilah serangkaian event aset sales festival yang digelar di beberapa kantor wilayah Bank BTN diantaranya Bandung, Medan, Makassar, dan Bekasi. Bekasi. Event ini merupakan peluang emas untuk investor agar bisa memiliki aset komersil dengan harga lebih murah. Sebuah kesempatan emas bagi pemilik bisnis ataupun para pengembang properti memiliki proyek bersama Bank BTN. Selain potensial, tentu saja akan banyak keuntungan yang didapat serta kemudahan transaksi. Karena masa pandemi, acara bertajuk Investor Gathering ini digelar secara offline dan online. Sesuai protokol kesehatan, undangan pun dibatasi dan wajib melakukan swab antigen sebelum memasuki area event. meskipun membatasan undangan, acara ini terselenggara dengan baik dan sukses berkat antusias para peserta event. Suara Harmoni merupakan komunitas bagi para pegawai Bank BTN yang memiliki minat dan bakat dalam hal olah vokal yang telah berdiri sejak Oktober 2011. Dalam perjalanannya, Suara Harmoni telah memenangkan berbagai kompetisi di antaranya. Tujuh kali juara satu berturut-turut dalam event Porsendi BUMN sejak 2011-2017. Tiga kali juara satu dalam event Indonesia Banking Expo Performance Competition. Selain itu, Suara Harmoni juga pernah ditunjuk untuk mewakili Indonesia pada event Indonesia Creative Product Festival di Kuala Lumpur, Malaysia. Baiklah, kini saatnya kita menyaksikan penampilan dari Suara Harmoni. yang kemudian di Kuala Lumpur, Malaysia. Baiklah, Nah Pertamanya hanya mikros ports Kemudiannya menjadinya Indonesia Berjalan di dunia Arti yang kahan Semaha pejabat Indonesia Oh Indonesia Jiwaku Semoga berjalan Sepanjang hidupmu Lenggir Semoga berjalan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 60.600.000 kita tidak lupa maka untuk pemerintah ini makan sambal pakai kerang cakep maki pedas cakep potensi jualan semakin permintaan kami eksekusi dengan jemaat terima kasih baik terima kasih ibu dari kanwil 3 ya bu ya hai ibu kok udah hilang ibu wah ini kanwil 3 ini salah satu kanwil favorit juga nih oh iya betul sekali tadi sekali lagi bu berapa target komitmennya ibu 60.651.000.000 60.651.000.000 gak mau nambah lagi bu targetnya bu komitmennya insya Allah bisa ditambah dikit aja bu jadi 120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Baik terima kasih tetap semangat Ibu ya dan selalu optimis pastinya bersama salam untuk semuanya rekan-rekan investor yang ada di sana Ibu, baik terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Rizka dari Surabaya ya, live dari Surabaya. Betul sekali. Berikutnya kita menunjukkan kanwil 2 ini dari Jakarta langsung. Kanwil 1, Jawa Barat ya. Kita punya Bapak Ferry Sipahutar. Selamat sore Bapak Ferry, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Silahkan Pak. Terdengar Bapak. Jelas Pak. Mungkin bisa lebih keras lagi Bapak suaranya. Bapak suaranya ini di acara aset sales sales fund. Tapi dari antara belayah Sipahutar, menjambut juga alat-alat-alat-alat. Dan dikali ini, saya akan kasih-bapak suaranya. Saya ingat bahwa Bapak suaranya Bapak suaranya Bapak suaranya. Saya akan menyampaikan bahwa pada acara hari ini, malah hadir di Bapak suaranya Bapak suaranya. Di mana 9 HP masuk di Bapak suaranya Bapak suaranya. Dan menjambut juga investor bersalah Bapak suaranya. Nah, dari tempat pembinatnya ke-85. Di beberapa investor telah menyampaikan kombinatnya. Di tempat, di tempat, di tempat, di tempat. Di tempat, di tempat, di tempat, di tempat, di tempat. Dan dari tempat, di tempat, di tempat, di tempat, di tempat. Di tempat, di tempat, di tempat, di tempat, di tempat, di tempat. Ini terima kasih yang menunggu kepada seluruh intresor. Dan juga kepada anggota dan manggota dan manggota dan TSEC. Dan TSEC. Dan seluruh tanah, dari sekalian. Dan sebuahnya penutup, juga ada akun dari kami. Dalam daunan provokasi beli kumpang. Cakep. Cakep. Ambilan beli kumpung. Cakep. Mau dapat 2,5. Ayo beli aset Ambil 1. Aseek. 85,5 miliar. Optimis ya Pak ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Enggak mau dibuletin Pak. Aku gak amat. Ini cepek aja. Boleh, boleh. Cepek Pak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Makasih. 85,5 miliar ya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga strateginya dipersiapkan dengan sangat baik tentunya. Dari Kanwil 1 Jakarta ya. Bersama dengan seluruh tim, berkolaborasi, bersinergi, bersama dengan para investor. Betul. Nanti kalau kita sukses, kita bikin festival pantun Pak. Iya. Emang di Surabaya jadi satu ya. Festival pantun jadinya ya. Oke baiklah. Baiklah Mbak Andrea, kita sebelum masuk ngobrol dengan Kanwil 2, kita akan saksikan video terlebih dahulu. Iya, ini dia. Setiap orang ingin hidup bahagia di hari tuanya. Hidup berkecukupan tanpa khawatir memikirkan kebutuhan sehari-hari. Di kondisi ketidakpastian seperti ini, investasi dan juga bisnis properti menjadi salah satu pilihan untuk masa depan. Pernahkah Anda terpikirkan untuk membeli aset-aset kredit macet di bank? Ini bisa menjadi salah satu investasi dan juga bisnis yang sangat menguntungkan. Dengan harga jual di bawah harga pasar, Anda akan mendapatkan keuntungan berkali lipat di saat Anda akan menjualnya kembali. Lalu seperti apa resep si masyarakat untuk membeli aset-aset kredit macet di bank? Kita simak bersama. Beli aset kredit macet Beli aset kredit macet Hmm, kenapa enggak? Menurut gue yang penting mudah aksesnya, mudah prosesnya, dan enggak bikin ribet. Beli aset kredit macet Kalau saya sih enggak masalah. Dan harga yang murah dan di bawah harga pasar, pasti bisa jadi bisnis dan investasi yang menguntungkan. Kalau saya sih, oke-oke aja beli aset kredit macet. Yang terpenting surat-suratnya aman dan legalitasnya terjamin. Bank BTN mempunyai solusi untuk pembelian aset-aset kredit macet yang mudah, murah, dan aman melalui portal rumahmurahbtn.co.id Di sana Anda bisa memilih aset yang diinginkan. Selanjutnya, tunggu petugas kami yang akan mengolah aset menghubungi Anda. Jangan lupa untuk pastikan dokumen lengkap serta survei ke lokasi. Berikut adalah beberapa aset-aset kredit macet bank BTN kantor wilayah 2. Klaster de Villa Serpong terletak di buaran Serpong Tangerang dengan legalitas sertifikat hak milik. Memiliki luas tanah 66 meter persegi dengan luas bangunan 61 meter persegi. Rivel Valley Residen berada di Jalan A No. 32 Cirende, Ciputa Timur. Legalitas aset berupa sertifikat hak guna bangunan dengan luas tanah 246 meter persegi dan 207 meter persegi untuk luas bangunan. Perumahan Bintaro Jaya Bukit Menteng, The Pavilion di Blok K No. 2 Pondok Aren Tanggerang. Dokumen lengkap dengan legalitas sertifikat hak guna bangunan. Memiliki luas tanah 379 meter persegi dan luas bangunan 348 meter persegi. Rukoretop Hotel Pecenongan Jakarta berada di Jalan Pecenongan Komplek Rukoretop Blok E7, E8, dan E9 Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat. Dokumen lengkap dengan legalitas sertifikat hak guna bangunan. Luas tanah 261 meter persegi dan luas bangunan 1.125 meter persegi. Perumahan Paragon Residen Tahap 2. Lokasi di Lengkong, Gudang Timur, Serpong, Tanggerang Selatan. Dokumen lengkap dengan legalitas sertifikat hak milik. Luas tanah mencapai 2.871 meter persegi. Sudah beberapa tahun ini dan sampai sekarang saya mengambil aset-aset kredit macet di Bank BTN. Saya ambil dengan skema pola CSI. Kenapa saya berani ambil di Bank BTN? Karena saya yakin dan sudah terbukti semua administrasi legalitas dokumen aman dan terjamin di mata hukum. Manfaat langsung yang saya rasakan saat beli aset kredit macet di Bank BTN itu sangatlah mudah. Prosesnya tidak ribet dan semua informasi yang kita butuhkan itu lengkap banget. Belanja aset kredit macet di Bank BTN pasti untung. Saya tertarik membeli aset kredit macet di Bank BTN karena menurut saya aset-asetnya masih tergolong murah. Dan karena murah itulah yang memberikan saya keuntungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Anda sudah tidak ragu lagi bukan? Tentunya kini Anda akan semakin yakin untuk membeli aset-aset kredit macet di Bank BTN. Tentukan segera pilihan Anda melalui portal rumahmurahbtn.co.id. Membeli aset kredit macet di Bank BTN sudah akusnya, murah harganya dan pastinya aman legalitasnya. Video ini dipersembahkan Bank BTN dalam rangka meningkatkan penjualan aset kredit macet. Bank tambungan negara hadir kembali melalui aset sales festival. Tentunya hal ini membutuhkan sinensi dari para investor. Penjualan aset kredit macet Bank BTN dilaksanakan melalui event investor gathering dan juga melalui portal rumahmurahbtn.co.id. Jadi tak perlu ragu, prosesnya sangat mudah. Segera melalui aset kredit macet Bank BTN dari kantor nilai 2. mudah mengaksesnya, murah harganya dan aman legalitasnya. Ya baik, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk video tersebut Bapak Ibu. Semakin mantap sepertinya dan juga para investor yang saat ini sedang menyaksikan baik offline ataupun online. Baik kalau begitu langsung saja sekarang kita akan segera terhubung dengan rekan-rekan dari Kanwil 2. Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Dan memang surprise. Karena aset yang dibeli ada di ICB Buselang, kemudian juga ada Portage, ada Ruko, termasuk juga proyek perubahan yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh para investor. Alhamdulillah juga di Kanwil 2 secara bulanan menjadi pertumbuhan yang cukup baik atau apa 11% dan kami berharap ya disini itu 18-18. kami bisa mencapai target tahun ini sekitar Rp219.000.000. Di sini, Pak Soli yang ada di sebelah kiri saya, kemudian di dalam saya yang paling gantung ya, Pak Henry Kroon yang suka, saya dengan bahasa guru, Pak investor langsung klik, langsung open memilih aset dari Tata Milengua, Jakarta-Banten. Kemudian saya juga sampaikan, ada beberapa para investor yang tahun-tahun merupakan aset yang utama kita. Tadi juga sehingga disampaikan apresiasi, ada Pak Yunggara, kemudian ada Pak Prebi, Pak Yohanes, kemudian kayaknya Goyo-Goyo, kayaknya yang sangat ingin membeli lagi sebanyak-banyaknya aset dari Pak BTR, karena dari Tata Milengua memberikan cuan yang cukup baik. Saya juga gak mau ketinggalan untuk berkampun, Pak Dero, Kuduh Lovi dan para-tata-tata ini para investor. Alunnya adalah terlalu kecara, mengingat agor, mendengar ilanah dan penggantung. Ada semua para investor, beli aset di dalam BTR atau BTR juga, pasti dikandung untuk... Oke, luar biasa ini festival Pantun seperti ini. Waalaikumsalam, jadi totalnya berapa nih Ibu? 51,2 miliar. Ibu gak mau nambah lagi Ibu? Oke, karena biasanya kan kalau misalnya ditambahin jadi makin termotivasi gitu. Jadi 55 gitu Bu? Ini kayak nawar apaan ya saya ya? Bu, saya punya Pantun untuk Ibu. Kejatuhan tebu bikin kaget. Ibu gak mau nambah target? Iya, udah gitu. Oke baik, 51,5 miliar ya. Baik kalau begitu terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan dong untuk Kanwil 2. Semoga tercapai ya targetnya ya. Luar biasa sekali. Nanti kita akan ketahui jadi berapa total semuanya dari Kanwil 4, 5, 6 dan juga 3, 2, 1. Betul sekali, total untuk hari ini. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan video iklan rumah murah BTN dan juga video demonstrasi e-katalog. Ini dia. Rumah bukan sekedar tempat tinggal. Coba deh bayangin. Si baby gak bisa gosip lagi. Nenek bakal bingung mau simpan rajutannya di mana. Tempat telur si bio ilang. Mas Eskimo bakal kedinginan. Kalau Om Jin, tenang aja. Dia sakti ini. Kunjungi www.rumahmurahbtn.co.id Lalu pilih lokasi yang Anda inginkan. Sekarang semua bisa beli rumah. Ini dapat rumah baru. www.rumahmurahbtn.co.id Mudah, murah, aman. Sahabat BTN sekarang makin mudah beli aset Property Second dengan harga murah, aman, dan juga menguntungkan. Nah, solusinya hanya dengan beli Property Second di Bank Tabungan Negara. Caranya gampang kok ikuti langkah berikut. Pertama, scan kode QR berikut melalui HP-mu. Kemudian, kamu akan masuk ke halaman utama rumahmurahbtn.co.id. Kedua, pilih lokasi. Tentukan juga harga yang sesuai dengan keinginan kamu. Atau temukan dengan cepat aset Property Second melalui kolom pencarian. Setelah aset Property Second kamu temukan, langkah berikutnya adalah mengisi data diri melalui form minat property yang telah disediakan. Kemudian, klik Submit Minat. Selanjutnya, kamu akan dihubungi oleh petugas Bank BTN. Selamat aset Property Second harapanmu jadi milikmu. Baik, hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi kita akan menghadirkan seorang penyanyi dari ibu kota. Penyanyi pilihan kita bersama. Tapi, pilihan terakhir dengan kualitas suara terbaik di kecamatannya sendiri. Langsung saja, dari ballroom Royal Ambarokmo. Kita sambut penyanyi terbaik kita. Andrea Lee. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, terbaik di kecamatan memang iya ibu. Hei, boleh saya minta semangat yang sore hari ini kembang. Teman-teman BTN mana nih? Hei. Belum semuanya, hadirin para investor semuanya. Semangat. Andai aku bisa Menjadi seperti yang kau minta Ku jadi cuita Kalah cinta menggoda Tak peduli jika Sudah dan neraka Tak pernah ada Yang penting kau ada Walau tanpa pada asmara Mengapa sabda alam Menjuang satu kaki Tak pernah Bersama Yang bisa kan gitu Cintaku bertepuk Harapnya tak ada Tidihang darah asmara Ingin ku kembali Kemasa remaja Serasa remaja Serasa remaja Serasa remaja Yang ku mau kau untukku Meskipun tanpa rindu Engkau Aku suka Aku ingin cinta Terima kasih 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 Yang tak ada impian rara asmara Ingin ku kembali ke masa remaja Serasa karinan rapat Yang ku mahu kau untukku Meskipun kau tak rindu Engkau aku suka Ya cintaku bertemu Harap yang tak ada Intihan rara asmara Ingin ku kembali ke masa remaja Serasa karinan rapat Yang ku mahu kau untukku Meskipun kau tak rindu Engkau aku suka Lanjut lagi Lanjut Ayo dong semangatnya Lebih semangat lagi boleh Tapi saya pengen kasih apresiasi Tepuk tangan buat teman-teman BTN semuanya Yang sudah mendengarkan acara ini dengan sangat baik Dan luar biasa di tengah-tengah masa pandemi Seperti sekarang ini Challenging sekali memang Tapi kita tetap harus optimis ya Dan sudah mulai sore Sesaat lagi nanti kita akan menyaksikan Semua total dari komitmen para kanwil Dan juga nanti akan ada Padi Tangan dong Gak pengen pisah Gimana coba Bapak Ibu sekalian Jelas gak pengen pisah saya Tadi saya ngemsi udah Moderator juga Nyanyi juga iya Bener kata itu Pilihan terakhir Bukan karena BTN tidak mampu Untuk membayar penyanyi sendiri MC Moderator sendiri Bukan karena gitu BTN kasihan sama saya Bapak Ibu Ya Karena semenjak pandemi ini Bukan cuma physical distancing aja Buat saya job distancing juga Makanya saya rapel nih sekalian Saya tawarkan Saya bisa semuanya gitu Abis ini saya mau Pak bongkaran juga Pak Untuk Bapak Ibu semuanya Kalau gitu Ini adalah lagu berikutnya Untuk Anda semuanya Saya yakin teman-teman Yang dulu mungkin sebelum masa pandemi Teman-teman yang di Jakarta Mana teman-teman BTN Jakarta Teman-teman BTN Jakarta Yang suka ke Senoparti Wow Pasti semua tahu lagu ini Tidak berikan dirimu Yang bernamanya Tidak berikan dirimu Ku tidak ganti kisah Ku menyakiti dirimu Tapi apa yang terjadi Yakin cuma duduk doang Come on Kau merindahkan ku Isinkan aku Untuk terakhir Semalam saja bersamamu Menerang asberatua Dan aku pun berharap Semoga kita tak berpisah Dan kau maafkan kesalahan Yang pernah kukuat Tidak berikan dirimu Yang bernamanya Kukup terakhir Tidak berikan dirimu Tidak berikan dirimu Tidak berikan dirimu Tapi ku maafkan Salahmu Tidak berikan dirimu Tidak berikan dirimu Tidak berikan dirimu Tapi aku pun terjadi Tidak berikan dirimu Tidak berikan dirimu Semalam saja bersamamu Menerangkan serang kita Dan aku pun berharap Semoga kita tak berpiksa Dan kau maafkan kesalahan yang berdiam ku keluar Mengapa kau begitu mudahnya No 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 Berfikir hanya dalam waktu yang sekejap mata Ku tahu hanya bimbingmu yang bicara Tapi hati kecilmu masih mencintai ku Sampai katakan semua yang nanya disini Isinkan Semalam saja bersamamu Apa? Dan aku pun Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Oh Isinkan Aku Untuk terakhirkan Semalam saja bersamamu Menerangkan serang kita Dan aku pun berharap Semoga kita tak berpiksa Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Saya suka sekali semangatnya Wow Kaget Andre Ali Temu tangan buat Andre Ali Luar biasa kelihatan Kejar target ya tahun ini ya Gak apa-apa Iya emang Betul termasuk perempuan kuat ya Cicilan soalnya masih berjalan Untung nyicilnya di BTN rumah saya Betul Dan mentang-mentang Mbak Andre Ali sempat menyatakan OTG Ya kan Orang tanpa gaji Sekarang dimaksimalkan untuk tampil Tapi gak masalah untuk Jogja Apa sih yang gak untuk Mbak Andre Ali Temu tangan untuk Andre Ali Bapak Ibu yang setelah ini juga akan beres-beres rijing dan lain sebagainya Semangat Mbak Karena perempuan itu makhluk paling kuat Perempuan? Makhluk paling kuat Memang Kenapa? Karena obat kuat hanya untuk laki-laki ya Kamu jangan ngomong gitu Perempuan sama laki-laki itu mempunyai perbedaan yang lumayan signifikan Perbedaannya Kalau perempuan ya Selalu mampu ya Walaupun tidak mau Kalau laki-laki selalu mau Walaupun tidak mampu Ya yang ketawa paham Bapak ya Tapi kalau jadi perempuan Jadilah perempuan itu layaknya bola pada sepak bola Di perebutkan orang banyak Ya Tapi jangan jadi bola kayak bola golf Udah kecil dibuang Aku ambil maskerku dulu ya Silahkan Silahkan Luar biasa Apa? Untuk ini kita punya segmen yang luar biasa Yaitu pemberian apresiasi ya Alit ya Kita akan memberikan apresiasi kepada para mitra yang telah mungkin bekerja sama bersama dengan Bank BTN mungkin sudah cukup lama ya Baik Baik untuk apresiasi yang pertama Pada acara BTN Asset Sales Festival Bank BTN memberikan apresiasi kepada investor aset properti Indonesia atau INAPI Yang telah menginisiasi sekaligus merupakan wadah bagi mitra investor yang secara berkelanjutan terus berdampingan dengan Bank BTN Di dalam melakukan pembelian aset agunan kredit bermasalah Adapun INAPI berfungsi selain sebagai wadah komunikasi, wadah konsolidasi dan juga para mitra investor juga bertujuan memberikan kontribusi kepada para pemerintah melalui perbankan BUMN di dalam upaya penurunan angka kredit non-performing lawan atau NPL Untuk itu kami akan undang perwakilan dari INAPI Ada Bapak Ferry di kami persilahkan Baik kami ucapkan selamat untuk Bapak Ferry tentunya ya sebagai penerima apresiasi Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian beliau merupakan direktur pada PT Restuti Pesona Cipta Beliau sering menjadi trainer untuk marketing skill dalam penjualan perumahan sehingga banyak developer-developer yang merasa terbantu oleh beliau dalam bidang marketing Berangkat dari basic marketing beliau menjelma menjadi developer yang besar dan disegani oleh beberapa instansi perbankan dan hingga saat ini diamanatkan menjadi ketua APRC di area Bekasi Pencapaian beliau saat ini menjadi salah satu pengembang dengan penjualan terbanyak dengan tingkat hunian yang tinggi Penerima apresiasi berikutnya diberikan kepada Ibu Tuti Mugi Astuti Selaku direktur dari PT Restuti Pesona Cipta Baik kami ucapkan selamat dan untuk itu selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Elizabeth Noviriswanti Selaku direktur wholesale risk and asset management berkenan untuk memberikan apresiasi Selamat menikmati 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 Ibu Novi, kami mohon kesedihan tetap berada di atas panggung. Baik. Selamat sekali lagi. Untuk selanjutnya Ibu Novi, kami persilahkan tentunya untuk menyampaikan kata penutup pada sore hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya mewakili Bank BTN mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra Bank BTN yang selama ini sudah setia bersama-sama dengan Bank BTN, tumbuh bersama. Juga tentunya selain mitra yang sudah dengan kita, ada beberapa investor baru yang ikut di dalam acara Asset Sales Festival pada siang sampai sore hari ini. Baik yang melalui on-site maupun melalui online di media, YouTube maupun di Zoom. Kami mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas partisipasinya sehingga bisa mengikuti Asset Sales Festival kita di tahun 2001 ini. Dan kita berharap Bapak Ibu Investor yang baru mulai mengenal BTN akan bisa menjadi mitra kerja kita yang baik bersama-sama. Kita akan tumbuh, akan berkembang sehingga Bank BTN-nya sehat dan Bapak Ibu sekalian Investor bisa mengambil keuntungan dari Asset-Aset NPL kita ini. Sekali lagi saya mewakili Bank BTN mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan kita berharap di tahun 2021 ini kita bisa sama-sama berbagi keuntungan. Bapak Ibu sekalian berinvestasi dan saya yakin sudah pasti akan untung. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya dan masih di BTN Asset Sales Festival 2021 live dari kota Yogyakarta tepatnya di Ballroom Grand di Royal Ambarokmo. Betul sekali. Nah Alit tadi kan kita juga sudah, tadi kita saksikan bersama ya. Tadi komitmen-komitmen dari Kanwil 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sampai dengan 6. Yang mungkin sudah terkumpul kira-kira kurang lebih apakah ingin disampaikan oleh Ibu Raffi sekalian ya Bu ya. Boleh berkenan kembali Ibu untuk menyampaikan tentunya hasil komitmen dari 6 Kanwil Ibu ya. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya bacakan komitmen. Jadi terima kasih sekali Asset Sales Festival kita kali ini sudah ada komitmen dari mitra-mitra kita yang terbaik, yang sangat saya sayangi semua, bahwa kita sampai sore ini sudah terkumpul angka 300 miliar lebih. 300 miliar 362 924 26. Terima kasih kepada mitra-mitra semua, semoga 300 miliar lebih ini akan menjadi benar-benar bisa tereksekusi dalam waktu dekat ini, minimal dalam tahun 2021 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Novi mungkin kita akan, tunggu dulu Ibu Novi mungkin kami juga turut mengundang direksi BTN yang lain dan juga beberapa investor untuk berkenan naik ke atas panggung untuk berfoto boleh ya Bu ya. Ya, kami undang para direksi yang masih berada di Bolun dan juga para investor untuk berkenan berfoto bersama. Para investor kami persilahkan untuk berkenan naik ke atas panggung untuk berfoto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Festival 2021. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Baik Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu. Acara kita masih panjang. Ya tadi masih latihan ya. Oh tadi ini masih GR. Masih GR latihan. Karena sesungguhnya kita akan menghadirkan bintang temu spesial untuk ada semua yang nonton online ataupun offline. Aku suka banget lagunya. Yang mana? Semua tak sama tak pernah sama mungkin salah sentuh mungkin salah kecur bukan, bukan. Tiba kunci C, kunci C. Udah terima kasih. Eh, enggak, enggak nyanyi. Di A, di A, di A. Terus ke bis, abis. Udah abis. Abis waktu kita. B, 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 B. B, B, TN. Ah, B-nya. Iya, kamu pinter. Kamu pinter. Oke, ini untuk udah abis waktu kita. Iya, untuk mengenang masa lalu Bapak Ibu dan juga Mbak Andrea. Kita akan hadirkan band spesial kali ini. Sudah ready? Sudah ready? Kalau begitu Bapak Ibu sekalian untuk Anda yang ada di sini di Royal Ambaruk Mojok, Jakarta dan juga Bapak Ibu sekalian teman-teman, rekan-rekan semua yang bergabung secara virtual langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk PANI RIBOARD! Cari-cari, cari-cari rumah Zaman sekarang beli rumah mahalnya Uang muka tinggi besar juga di jiwanya Ada rumah murah tapi banyak masalah Tapi-tapi, tapi-tapi bikin cakey Oh, 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 oh Makanya cari rumah sekalian di website saja Rumahmura btn.co.id Ada murah tapi tidak murah Cari-cari, cari-cari rumah Melalui rumah murah btn.co.id Anda hanya tinggal pilih lokasi Pilih sisinya dan tentukan harganya Mencari properti menjadi lebih mudah Murah, aman Punya rumah impian yang murah Pembayarannya juga mudah Legalitas aman dan masalah Goli-goli Goli-goli rumah Dapatkan aset impian Anda di www.rumahmura btn.co.id Mudah? Sahabat btn sekarang makin mudah beli aset property second Dengan harga murah, aman dan juga menguntungkan Nah, solusinya hanya dengan beli property second Di bank tabungan negara Caranya gampang kok Ikuti langkah berikut Pertama, scan kode QR berikut melalui HP-mu Kemudian, kamu akan masuk ke halaman utama Rumahmura btn.co.id Kedua, pilih lokasi Tentukan juga harga yang sesuai dengan keinginan kamu Atau temukan dengan cepat aset property second Melalui kolom pencarian Setelah aset property second kamu temukan Langkah berikutnya adalah mengisi data diri Melalui form minat property yang telah disediakan Kemudian, klik submit minat Selanjutnya, kamu akan dihubungi oleh petugas bank btn Selamat aset property second harapanmu Jadi milikmu Rumah bukan sekedar tempat tinggal Coba deh bayangin Si baby gak bisa gosip lagi Nenek bakal bingung mau simpan rajutannya di mana Tempat telur si bio ilang Mas Eskimo bakal kedinginan Kalau om Jin, tenang aja Dias akti ini Kunjungi www.rumahmurahbtn.co.id Lalu pilih lokasi yang anda inginkan Sekarang semua bisa beli rumah Sahabat btn sekarang makin mudah beli aset property second Dengan harga murah, aman, dan juga menguntungkan Nah, solusinya hanya dengan beli property second di bank tabungan negara Caranya gampang kok Ikuti langkah berikut Pertama, scan kode QR berikut melalui HPmu Kemudian, kamu akan masuk ke halaman utama Rumahmurah btn.co.id Kedua, pilih lokasi Tentukan juga harga yang sesuai dengan keinginan kamu Atau temukan dengan cepat aset property second melalui kolom pencarian Setelah aset property second kamu temukan Langkah berikutnya adalah mengisi data diri melalui form minat property yang telah disediakan Kemudian, klik submit minat Selanjutnya, kamu akan dihubungi oleh petugas bank btn Selamat aset property second harapanmu jadi milikmu Cari-cari, cari-cari rumah Zaman sekarang beli rumah mahalnya Uang muka tinggi besar juga ciciwanya Ada rumah murah tapi banyak masalah Tapi-tapi, tapi-tapi bikin keki Oh-oh-oh-oh Makanya cari rumah saya ke di website aja Rumahmurah btn.co.id Ada murah tapi tidak murah Cari-cari, cari-cari rumah Melalui rumah murah btn.co.id Anda hanya tinggal pilih lokasi, pilih tipe-nya dan tentukan harganya Mencari property menjadi lebih mudah, murah, aman Punya rumah impian yang murah Pembayarannya juga mudah Legalitas aman gak masalah Goli-goli, goli-goli rumah Dapatkan aset impian Anda di www.rumahmurah btn.co.id Mudah, murah, aman Sahabat BTN sekarang makin mudah beli aset property second Dengan harga murah, aman, dan juga menguntungkan Nah, solusinya hanya dengan beli property second di bank tabungan negara Caranya gampang kok, ikuti langkah berikut Pertama, scan kode QR berikut melalui HP-mu Kemudian, kamu akan masuk ke halaman utama Rumahmurah btn.co.id Kedua, pilih lokasi Tentukan juga harga yang sesuai dengan keinginan kamu Atau temukan dengan cepat aset property second melalui kolom pencarian Setelah aset property second kamu temukan Langkah berikutnya adalah mengisi data diri melalui form minat property yang telah disediakan Kemudian, klik Submit Minat Selanjutnya, kamu akan dihubungi oleh petugas bank BTN Selamat aset property second harapanmu jadi milikmu Rumah bukan sekedar tempat tinggal Coba deh bayangin Si baby nggak bisa gosip lagi Nenek bakal bingung mau simpan rajutannya di mana Tempat telur si Bill ilang Mas Eskimo bakal kedinginan Kalau om Jin, tenang aja Dia sakti ini Kunjungi www.rumahmurahbtn.co.id Lalu pilih lokasi yang Anda inginkan Sekarang semua bisa beli rumah Mereka dapat rumah baru Rumahmurahbtn.co.id Anda hanya tinggal pilih lokasi, pilih tipenya dan tentukan harganya Mencari property menjadi lebih mudah, murah, aman Punya rumah impian yang murah Tempat telur si Bill ilang Mas Eskimo bakal kedinginan Kalau om Jin, tenang aja Dia sakti ini Kunjungi www.rumahmurahbtn.co.id Lalu pilih lokasi yang Anda inginkan Sekarang semua bisa beli rumah Ini saya dapat rumah baru www.rumahmurahbtn.co.id Mudah, murah, aman Cari-cari, cari-cari rumah Jaman sekarang beli rumah mahalnya Uang buka tinggi besar juga dicilangnya Ada rumah murah tapi banyak masalah Tapi, 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 tapi bikin kenti Oh, 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 oh Makanya cari rumah sekian di website aja Rumahmurahbtn.co.id Ada murah tapi gak murah Cari-cari, cari-cari rumah Melalui rumahmurahbtn.co.id Anda hanya tinggal pilih lokasi Pilih ikutnya dan tentukan harganya Mencari properti menjadi lebih mudah Murah, aman Punya rumah impian yang murah Pembayarannya juga mudah Legalitas aman gak masalah Goli-goli, goli-goli rumah Dapatkan aset impian Anda Di www.rumahmurahbtn.co.id Mudah, murah, aman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Maha Dewi Terima kasih telah menonton Semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekian lama sepatunya Aku bisa mencintaimu sepenuh hati Ku harapkan engkau dan aku saling mengerti Bukan meyakiti tak perlu lagi ada pertengahan Kini aku temukan telah aku dapatkan Jauh sudah tersimpan sesuatu yang indah dari dirimu Semoga aku bisa mungkinpun aku mampu Untuk dapat memberikan seluruh hatiku Kekasihku betapa aku tak pernah dapat menguaimu dengan kata-kata cinta Yang mungkin bisa menyejukkanmu Sungguh aku masih ingin Terus mencari dalam jiwamu Kekasihku Mungkinpun aku mampu Untuk dapat memberikan seluruh hatiku Kekasihku 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 Terima kasih. Terima kasih. Sesuatu yang ada. Sejuta bayangan dirimu, redun terasa cahaya hati, mengingat apa yang bakal berikan. Terima kasih. 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 Harapan ku mencintaimu Seterusnya aku akan terus menunggu Nanti sebuah jawaban ku memilikimu Betapa dunia rindu menusuk jiwaku Semoga kau tahu isi hatiku Dan seiring waktu yang terus berputar Aku masih terhanyut dalam mimpiku Sepenuhnya aku ingin memelukmu Merdeka penuh harapan mencintaimu Seterusnya aku akan terus menunggu Nanti sebuah jawaban ku memilikimu Oh Sepenuhnya aku ingin memelukmu Merdeka penuh harapan mencintaimu Seterusnya aku akan terus menunggu Merdeka penuh harapan mencintaimu Seterusnya aku ingin memelukmu Merdeka penuh harapan mencintaimu Tak bisa lulukan hatimu Dan aku tak bisa menyentuh cintamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pada BTN Dalam BTN Asset Sales Festival 2021 ini Semoga sukses Dan Kita semua Baik yang ada disini maupun yang ada di luar sana Selalu berada dalam harmoni Terima kasih Terima kasih Aku mengenal di kau tak cukup lama sebaru pusyaku Namun begitu banyak pelajaran yang aku terima Kau membuatku mengerti hidup ini Kita terlahir bagai selembar kertas putih Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai Dan terwujud harmoni Segala kebaikan Tak akan terhapus oleh kepaitan Ku lapangkan ku lukis dengan tinta pesan damai Ku lapangkan kesah jiwa Karena ku percaya kan berujung indah Semua Kau membuatku mengerti hidup ini Kita terlahir bagai selembar kertas putih Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai Dan terwujud harmoni 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 Kau membuatku mengerti hidup ini Kau membuatku mengerti hidup ini Kita terlahir bagai selembar kertas putih Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai Dan terwujud harmoni Tahant叙 Pegu 500 Tahantine 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 Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini. Dan malam ini adalah malam yang sangat beruntung buat kami semua. Karena malam ini ada special guest yang kali ini saya dan teman-teman Padi Ribon dibantu oleh rekan kami yang sangat berbakat dan baru saja menempuh hidup baru. Please welcome Ivan Seventeen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia. Bahagia ku tak sempurna bila itu tanpamu. Lama sudah kau menemani langkah kaki. Di sepanjang perjalanan hidup panu canta. Kau adalah bagian hidupku dan aku pun menjadi bagian dalam hidupmu yang tak terpisah. Kau bagaikan lain di bawah sayapku. Sendiri aku tak bisa seimbang. Apa jadinya. Apa jadinya bila kau terpisah. Semua berjalan. Meskipun aku. Mungkin aku tak bahagia. Bahagia ku tak sempurna bila itu tanpamu. Aku ingin kau menjadi bila dariku disana. Tempat terakhir melakukan hidup di keabadian. Bila nanti aku kehilangan. Mungkin itu. Hanya sesaat tengok ku yakin. Kita akan bertemu lagi. Kau bagaikan ini di bawah sayapku. Semua berjalan. Sendiri aku tak bisa seimbang. Apa jadinya. Bila kau tak disisi. Meskipun aku. Mungkin aku terbahagia. Bahagia ku tak sempurna. Bila itu tanpamu. Aku ingin kau menjadi bila dariku disana. Tempat terakhir melakukan hidup di kepadian. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Sampai jumpa semua? Sampai jumpa! Sampai jumpa! Oh后 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 Bagi tickets Pagi tickets Gitar Terima kasih telah menonton! 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 Dengan Anda semuanya, saya Andrea Ali, mohon diri bersama dengan rekan saya. Ali Jababayi, mohon diri. Kita jumpa lagi tentunya di BTN Asensial Festival 2022 tahun depan. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badi Reborn. Semua lagi terakhir penggangi, yuk. Oh ya, thank you so much. One more. Oh ya, sobalahkan aku mencintainya, aku tak bermaksud, membuatmu sungguh tak berarti. Oh sobalahkan aku mencintainya, aku tak bermaksud, membuatmu sungguh tak berarti. Oh 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax